Ketika Pedang Iblis selesai berbicara, semua orang tidak lagi peduli dengan identitas mereka. Dengan kekuatan Pedang Iblis, mustahil baginya untuk melukai mereka, jadi mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Hai, setelah Song Yue Feng memikirkannya, dialah yang pertama menyerang. Dialah satu-satunya kultifator Heaven River Tier tingkat kelima yang hadir, dan statusnya juga yang tertinggi. Ayahnya menyaksikan penampilannya dari samping. Memikirkan kembali apa yang dikatakan ayahnya kepadanya sebelumnya, Song Yue Feng tahu bahwa dia harus melakukan yang terbaik kali ini. Dia harus menjadi yang paling unggul, dan akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan pujian dari Sword Demon. Jadi, meskipun dia memiliki penampilan yang lembut, begitu sifatnya yang kasar terpicu, dia akan menjadi yang paling gila. Dengan belati di tangan, Song Yue Feng menggunakan kecepatan tercepatnya untuk melewati kerumunan dan menyerang Pedang Iblis. Memang, dalam menghadapi tekanan besar, semua orang bisa menjadi gila. Namun, situasinya kacau, dan tidak ada kerja sama-sama sekali. Hanya Long Chen dan Zhang Yuan Teng yang maju bahu-membahu. Mereka saling memandang dan bersiap untuk saling menjaga. Teknik rahasia, vortex will stop. Setelah berlari ke depan, mata Song Yue Feng memancarkan cahaya dingin. Ki sejati meletus dari tubuhnya, dan belati di tangannya berputar. Seketika, seakan-akan seluruh tubuhnya berubah menjadi pusaran air. Di dalam pusaran air, bila pedang terus-menerus berkelebat saat menerkam ke arah Pedang Iblis. Melihat serangan seperti itu, Long Chen diam-diam terkejut. Jurus ini jelas merupakan teknik pertempuran tingkat bumi tingkat menengah, dan dikombinasikan dengan kultivasi Song Yue Feng di tingkat kelima tingkat sungai surgawi. Daya hancurnya begitu besar sehingga Long Chen menduga bahwa bahkan jika dia menggunakan perisai api sembilan spiral dengan kekuatan penuh, akan sangat sulit untuk memblokirnya. Dari sini, dapat diketahui bahwa ada banyak sekali orang jenius sejati di kota kekaisaran. Bagaimana Pedang Iblis akan menangkal jurus ini? Long Chen menatap tusukan roda pusaran milik Song Yue Feng, yang hendak mengenai tubuh Pedang Iblis. Ekspresi Pedang Iblis tampak acuh tak acuh. Tepat saat ia hendak terluka, ia perlahan mengulurkan tangannya. Tampaknya lambat, tetapi pada kenyataannya, itu sangat cepat. Sebuah lengan, tanpa ki sejati, langsung menusuk-tusukan roda pusaran. Bagaimana itu mungkin? Long Chen terkejut. Itu karena dia melihat bahwa serangan yang tidak dapat dia halangi telah dengan mudah dipatahkan oleh Pedang Iblis. Dia menggunakan tangannya untuk meraih pusaran dan meraih pergelangan tangan Song Yue Feng. Dengan goyangan, dia melempar Song Yue Feng keluar. Sangat kuat. Mata Long Chen menjadi gelap saat dia melihat ini. Bahkan Song Yue Feng langsung terlempar keluar. Yang lainnya bahkan lebih buruk. Serangan mereka bahkan tidak mendekati Sword Demon sebelum mereka semua terlempar keluar olehnya. Alis Sword Demon berkerut dari awal hingga akhir. Tampaknya tidak ada yang bisa memuaskannya, bahkan Song Yue Feng. Setelah diusir, Song Yue Feng panik. Dia segera bangkit dan menyerang Pedang Iblis lagi. Penampilannya sebelumnya tidak istimewa. Oleh karena itu, dia harus tampil memu kau untuk mendapatkan pengakuan dari ahli di hadapannya. Saat ini, di antara sembilan orang, enam orang telah terlempar keluar. Long Chen telah mengeluarkan tombak naga birunya saat ia bergegas maju. Mengenai amplifikasi abnormal transformasi jiwa naga, ia belum membutuhkannya. Saudara Long Chen, aku akan melindungimu. Kau yang menyerang. Pada saat kritis, Zhang Yuan Teng tiba-tiba berkata. Baiklah. Long Chen dengan tegas setuju dan kemudian mundur selangkah. Mereka berdua tahu bahwa karena Sword Demon ingin melihat mereka bekerja sama, mereka akan bekerja sama agar dia melihatnya. Paling tidak, dengan dua orang yang bekerja sama, mereka akan lebih baik daripada yang lain yang akan diusir pada saat yang sama. Zhang Yuan Teng melangkah maju dan menghalangi punggung Long Chen. Pada saat yang sama, dia berdiri dan meninju tanda tinju hitam pekat ke arah Pedang Iblis. Long Chen mengikutinya dari dekat. Ketika Zhang Yuan Teng meninju, tombak naga biru milik Long Chen lewat di sampingnya. Teknik pertempuran naga biru, naga melambung ke surga ke-9. Mengikuti Zhang Yuan Teng dari dekat, sang naga melambung ke langit ke-9, muncul dari sudut yang tidak bisa dilihat Pedang Iblis dan menyerang dari bawah. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, kerja sama mereka cukup diam-diam. Setidaknya, setelah Pedang Iblis menangkis pukulan Zhang Yuan Teng dan melemparkannya keluar, sudah terlambat untuk menahan jurus Long Chen Dragon Soar Student in Heaven. Jejak pujian melintas di matanya. Tidak buruk, Sword Demon tiba-tiba berbalik dan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari Dragon Soar Student in Heaven milik Long Chen. Pada saat yang sama, dia meraih Long Chen dengan kecepatan kilat. Semua orang yang menyerangnya terlempar keluar olehnya. Meskipun serangan Long Chen memberinya jarak yang cukup untuk menghindar, Sword Demon tidak membiarkannya lolos dari nasib terlempar keluar. Mau melemparku, Long Chen diam-diam terkekeh. Dia menarik Dragon Soar ke surga ke-9 sambil mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan api merah. Siluet yang menyala tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan Sword Demon. Itu menghalangi jalan Sword Demon. Klon api ilahi. Ledakan. Klon api ilahi tiba-tiba meledak. Ini adalah kekuatan jurus pedang iblis. Namun, sebelum Divine Fire klone meledak, Long Chen telah berhasil melarikan diri. Setelah berguling-guling di tanah beberapa kali, dia sudah berada di luar jangkauan serangan Sword Demon. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa pria bernama Sword Demon ini tidak berniat menyerang. Sebaliknya, dia menatap Long Chen dengan penuh persetujuan dan berkata, Berat, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengusiranku selama lebih dari setahun. Kamu hanya berada di level kedua Heavenly River Tier, tetapi kamu bisa melakukan ini. Lumayan, lumayan. Dua kata, lumayan, yang diucapkan berturut-turut. Itu adalah pujian tertinggi yang bisa ia berikan. Orang ini benar-benar hebat. Sesederhana itu. Aku kehilangan benih api sejati. Aku perlu menghabiskan hampir setengah hari untuk memadatkan benih api sejati. Long Chen agak tertekan. Long Chen tidak terlalu peduli dengan pujian pedang iblis. Dia tidak tahu makna dibaliknya, tetapi semua orang tahu. Pada saat ini, kelima tokoh besar itu semua menatap Long Chen, yang sebelumnya merupakan sosok yang tidak mencolok. Semua orang sangat optimis tentang Song Yue Feng. Tanpa diduga, bahkan penampilan Song Yue Feng biasa saja, sementara Long Chen secara ajaib menghindari lemparan pedang iblis dan bahkan menerima pujiannya. Pedang iblis berhenti bergerak, yang berarti ujian ini telah berakhir. Long Chen menjadi sedikit pusat perhatian. Dia tidak menganggapnya masalah besar, tetapi ada seorang pemuda yang telah mengarahkan pandangannya padanya. Song Yue Feng bertekad untuk pamer di depan Sword Demon, menarik perhatiannya, dan menerima pujiannya. Namun, semua ini diberikan kepada Long Chen, seorang yang tidak dikenal. Song Yue Feng menatap Long Chen dengan tatapan jahat dan diam-diam mengingat penampilan Long Chen. Bodoh, kalau aku menangkapmu di alam surgawi, aku pasti akan membunuhmu. Kau hanya berada di tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi, dan kau berani pamer di hadapanku. Pada saat ini, semua orang dengan patu berbaris di depan pedang iblis. Zhang Yuan Teng menyentuh lengan Long Chen dan berkata sambil tersenyum, penampilanmu tadi tidak buruk. Sebenarnya, itu semua karena kau telah melindungiku sebelumnya, kata Long Chen jujur. Ini masalah kecil, tidak perlu dibicarakan. Oh, ya, saat kita keluar, jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, bisik Zhang Yuan Teng di telinga Long Chen. Long Chen mengangguk. Pada saat ini, pedang iblis melihat sekeliling dan berkata, saya telah melihat penampilan kalian tadi. Dalam hal tingkat kultifasi, kalian semua pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi pengawal surgawi alam surgawi. Namun, beberapa dari kalian tidak lulus ujian dalam pertempuran sebenarnya dan perlu kembali dan berkultifasi dengan benar. Sekarang, saya akan mengumumkan daftar nama mereka yang tidak lulus. Hati kesembilan orang itu menegang ketika mereka mendengarkan dengan saksama. Para pengawal surgawi ini sangat penting bagi Long Chen. Meskipun Long Chen tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan menjadi pengawal surgawi, dia masih sedikit gugup. Sword Demon segera mengumumkan hasilnya. Long Chen dan Zhang Yuan Teng tidak ada di antara mereka. Kekuatan Zhang Yuan Teng tidak kuat di antara mereka, tetapi karena kerjasamanya dengan Long Chen, ia menerima persetujuan Sword Demon. Di antara sembilan orang, tiga orang tereliminasi. Long Chen dan lima orang lainnya dibagi menjadi satu kelompok, sementara Long Chen dan Zhang Yuan Teng dibagi ke dalam kelompok lainnya. Dari perkataan Sword Demon, Long Chen tahu bahwa alam abad ini yang terbagi menjadi tiga area besar, yaitu area primer, area tengah, dan area tinggi. Area-area ini dibagi berdasarkan kekuatan binatang abadi di setiap area, serta nilai obat roh dan harta karun. Meskipun kekuatan Song Yue Feng berada di level kelima dari tingkatan sungai surgawi, ia harus tetap berada di area primer dan menjalani masa pelatihan sebelum ia dapat pergi ke area tengah. Sedangkan untuk Long Chen, tidak perlu dikatakan lagi. Di area utama, ada 20 area lainnya. Kali ini, Long Chen dan Zhang Yuan Teng ditugaskan ke area ke-18, area yang sama dengan Geng Serigala Surgawi. Namun, Song Yue Feng dan tiga lainnya ditugaskan ke area ke-17. Setelah kalian menerima kartu identitas Giyok, kalian boleh pergi. Para pemimpin dari area ke-17 dan ke-18 menunggu kalian di luar. Mereka akan menjelaskan secara rincin bagaimana menjadi pengawal ilahi alam surgawi, kata pedang iblis dengan acuh-ta'acuh sambil duduk kembali di kursinya. Kartu identitas Giyok itu sebenarnya adalah kartu Giyok yang ditunjukkan Yu Tao dan yang lainnya kepada para penjaga di pintu masuk saat mereka memasuki kota Niang. Setiap kartu Giyok memiliki tanda unik seseorang, dan tidak ada orang lain yang dapat mengganti atau menggunakannya. Kartu identitas Giyok itu ada di tangan ayah Song Yue Feng. Sebanyak enam orang mengantre untuk menerima kartu identitas Giyok mereka. Ketika tiba giliran Long Chen, salah satu dari lima orang penting, pria parubaya gemuk di tingkat ke-8 Heavenly Revertier, yang juga merupakan pemimpin klan-da-klan, Song Zhong Cheng, mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan ekspresi jijik. Si gendut terkutuk ini bersikap bermusuhan padaku. Long Chen tidak dapat memahaminya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Setelah menerima kartu identitas Giyok, semua orang bersiap untuk pergi. Pada saat ini, pedang iblis tiba-tiba berkata dengan dingin, setelah menerima kartu identitas Giyok, kalian sekarang adalah anggota klan kekaisaran kami. Di masa depan, kalian harus setia kepada klan kekaisaran kami selama sisa hidup kalian. Jika kalian ditemukan telah mencuri obat roh dari alam surgawi, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Jika kalian ditemukan telah mengkhianati kami, sembilan generasi kalian akan dimusnahkan. Raungan itu bagaikan pedang yang menusuk tubuh semua orang. Rasa sakit yang samar-samar itu membuat Long Chen merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah ada pisau yang benar-benar memotong dagingnya sendiri. Memusnahkan sembilan generasi klan, memusnahkan seluruh klan. Klan Molang kecil pasti telah menderita hukuman yang sangat berat. Tampaknya keluarga kerajaan benar-benar bukan hal yang baik. Dengan pemikiran ini, Long Chen berjalan keluar dari Menara Besi. 302. Saat mereka keluar dari Menara Logam, Long Chen dan Zhang Yuan-Teng berjalan di belakang. Dia masih memikirkan apa yang baru saja dikatakan Zhang Yuan-Teng kepadanya, dan apa yang ingin dia katakan kepadanya. Saat mereka keluar dari Menara Logam, Song Yue-Feng, yang berada di paling depan, menoleh ke belakang. Ada ekspresi jijik di matanya. Meskipun itu hanya pandangan sekilas, Long Chen yakin bahwa dia tidak salah lihat. Saudara Zhang, mungkinkah Anda ingin memberitahu saya bahwa gadis kecil ini? Long Chen bertanya, sedikit terdiam. Benar sekali. Kau baru saja mencuri perhatiannya, jadi dia menaruh dendam padamu. Jangan heran. Kau bukan penduduk asli kota kekaisaran, jadi kau tidak tahu sifat pendendam sukuo. Mereka terbiasa menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika mereka bertemu dengan seorang ahli, mereka pasti akan mundur dan tunduk. Namun, jika mereka bertemu dengan yang lemah, mereka pasti akan bersikap sombong dan lalim. Metode kejam mereka sungguh membuka mata. Kata-kata Zhang Yuanteng dipenuhi dengan penghinaan yang tidak bisa disembunyikan. Suku semacam ini seharusnya dimusnahkan. Long Chen berkata dengan tenang. Karena penampilannya, dia dibenci oleh Song Yue Feng, tetapi Long Chen tidak menyesalinya. Long Chen telah membantai sukuo sekali di Pulau Ikan Mas. Lebih dari seratus anggota sukuo telah menginjakan kaki di Pulau Ikan Mas, dan tidak ada satupun yang selamat. Jika Song Yue Feng benar-benar ingin memprovokasi dia, Long Chen tidak keberatan melakukannya lagi. Tentu saja, prasyaratnya adalah Long Chen memasuki alam surgawi dan menemukan buah surgawi sembilan surga saat kekuatannya meningkat. Saya juga ingin membasmi mereka, tetapi ada banyak ahli di klan Yamato. Selain dari tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi, ada tidak kurang dari 10 ahli tingkat sungai surgawi tingkat ke-7. Sukuo sangat setia kepada keluarga kerajaan. Di negara Changyang, selain keluarga kerajaan, tidak ada kekuatan lain yang dapat membasmi klan Yamato sepenuhnya, bisik Zhang Yuanteng di telinga Long Chen saat mereka hendak keluar dari pintu. Dia dan Long Chen sangat akrab, jadi dia berbicara tanpa menahan diri. Namun, Long Chen, sebaiknya kamu berhati-hati. Sukuo suka menusuk orang dari belakang. Jangan tertipu oleh tipu daya mereka, Zhang Yuanteng mengingatkan. Terima kasih, Saudara Sang. Saya akan mengingat semua yang Anda katakan. Pada saat ini, mereka sudah keluar dari Menara Besi. Yu Tao dan yang lainnya berada tepat di depan mereka, jadi Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah kamu lulus? Yu Tao menatap Long Chen dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Apakah ada kemungkinan gagal? Long Chen berkata dengan ringan. Yu Tao tidak terkejut bahwa Long Chen mampu melewati ujian Lord Sword Devil. Lagipula, Long Chen mampu mengalahkan Yu Chong. Jika Yu Chong mampu menjadi pengawal dewa tingkat abadi, maka Long Chen pun juga mampu. Namun, nada bicara Long Chen sama sekali tidak sopan. Yu Tao hanya bisa menahannya karena mereka berada di tempat umum. Dia menatap Zhang Yuanteng dan bertanya, apakah kamu juga ingin bergabung dengan pengawal dewa alam abadi di distrik ke-18? Iya, Anda adalah kepala distrik ke-18, Yu Tao, saudara Yu, kata Zhang Yuanteng. Yu Tao menganggup, menatap Long Chen lagi, dan berkata, Ayo pergi, pertama-tama aku akan membawa kalian semua ke kota Niang, kekediaman yang termasuk dalam distrik ke-18 kita. Besok pagi, aku akan membawa kalian semua ke alam abadi Niang, untuk menyelesaikan tugas yang diserahkan kepada tim sebelumnya. Di bawah bimbingan Yu Tao, Long Chen dan Zhang Yuanteng tiba di kediaman. Setiap pengawal dewa alam abadi diberi kediaman di kota Niang untuk mereka tinggali saat mereka tidak bertugas. Setelah tiba di sini, Yu Tao dan yang lainnya, yang tidak akur dengan Long Chen, melarikan diri. Mengenai aturan negeri Dongeng Niang yang disebutkan Pedang Iblis, dia sama sekali tidak memberi tahu Long Chen. Untungnya, Zhang Yuanteng telah memimpin pasukan Niang di kota Niang selama sekitar enam atau tujuh tahun. Dia mengenal beberapa pengawal dewa alam abadi dan seharusnya mengetahui urusan pengawal dewa alam abadi seperti punggung tangannya. Di negeri Dongeng Niang, karena ki spiritualnya yang kaya, eliksir dan harta karun dapat terlihat di mana-mana. Itu hanyalah lautan eliksir. Yang paling umum adalah eliksir tingkat kuning. Di domain utama, eliksir tingkat kuning ada di mana-mana, dan banyak di antaranya dapat diinjak-injak sampai mati. Kedua, ada juga banyak eliksir tingkat mendalam. Pada dasarnya, dimanapun Anda berdiri, akan ada eliksir tingkat mendalam di bidang penglihatan Anda. Yang paling langka tentu saja eliksir tingkat bumi. Di domain utama, ada banyak eliksir tingkat bumi utama, dan bahkan eliksir tingkat bumi menengah. Tugas pengawal ilahi negeri Dongeng kita adalah memastikan bahwa eliksir tingkat bumi ini tidak direbut oleh binatang abadi di negeri Dongeng sebelum atau saat mereka matang. Binatang abadi. Saudara sang, bagaimana binatang abadi bisa ada di negeri Dongeng? Longchen bertanya sambil mengerutkan kening. Binatang abadi sebenarnya adalah jenis binatang iblis yang dapat ditemukan di seluruh negeri Dongeng Niang. Karena wilayahnya berbeda, kekuatan binatang abadi yang muncul juga berbeda. Di negeri Dongeng Niang, ada kabut tebal yang sepenuhnya terbentuk oleh ki spiritual. Bahkan seorang elit di tingkat ke-6 atau ke-7 dari tingkat sungai surgawi akan merasa sulit untuk melihat melalui kabut ini, sementara binatang abadi dapat melakukan perjalanan melalui kabut sesuka hati. Terutama di beberapa tempat di mana kabutnya paling tebal, itu adalah tempat berkumpulnya binatang abadi. Jika Anda menemukan kabut tebal di negeri Dongeng secara kebetulan, jangan masuk, atau itu akan sangat berbahaya. Tahukah Anda mengapa domen utama ditetapkan sebagai kepala tingkat ke-5 dari tingkat sungai surgawi? Itu karena bahkan binatang abadi tingkat tinggi pun kemungkinan besar akan muncul di domen utama. Semakin dia mendengarkan Zhang Yuan Teng, semakin Long Chen tertarik pada negeri Dongeng Niang. Jika memang begitu, maka negeri Dongeng Niang hanyalah sebuah harta karun baginya, terutama binatang abadi yang ada di mana-mana. Bukankah itu merupakan bantuan yang sempurna baginya untuk menggunakan pemurnian darah untuk meningkatkan kekuatannya? Saya masih punya pertanyaan. Sebelumnya, pedang iblis berkata bahwa mereka yang menyembunyikan obat roh di negeri Dongeng akan dihukum mati. Ada begitu banyak obat roh di negeri Dongeng, siapa yang bisa menemukannya? Tanya Long Chen. Zhang Yuan Teng tersenyum dan berkata, Aku tahu kau akan memiliki keraguan ini. Biar ku beritahu kau, sebenarnya, alasan mengapa begitu banyak orang ingin menjadi pengawal dewa negeri Dongeng adalah karena ada juga manfaat menjadi pengawal dewa negeri Dongeng. Di negeri Dongeng Niyang, selama kau tidak sepenuhnya menghilangkan obat spiritual tingkat kuning atau tingkat mendalam, kau dapat mengambil obat spiritual ini sebanyak yang kau inginkan. Tidak seorang pun akan mengatakan apapun yang menentangmu. Bagi dirimu saat ini, obat spiritual ini mungkin tidak berguna, tetapi di kerajaan Changyang, kecuali kota Kekaisaran, ada tempat lain yang memiliki harta karun nyata di antara barang-barang tingkat mendalam. Keluarga Kekaisaran tidak menginginkan item peringkat kuning atau peringkat mendalam. Namun, selama itu adalah item peringkat bumi, ketika baru muncul, seseorang akan mencatat informasinya. Tidak ada gunanya mengambil obat spiritual sebelum matang, dan jika menghilang tanpa alasan, akan mudah diselidiki. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyembunyikan obat spiritual peringkat bumi, itu tidak lebih dari sekadar mencari kematian. Saudara Long, Anda tidak memiliki niat ini, bukan? Chanda Zhang Yuanteng. Aku di sini untuk menjadi pengawal dewa negeri Dongeng, bukan untuk mencari kematian. Long Chen tersenyum dan berkata, Diam-diam dia mengingat perkataan Zhang Yuanteng di dalam hatinya dan berpikir dalam hati, di negeri Dongeng, jika ada buah surgawi sembilan surga, keluarga Kekaisaran pasti telah mencatat lokasinya. Jika aku dapat mencatat informasinya, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha untuk menemukan buah surgawi sembilan surga. Pertanyaannya adalah, dimanakah informasi itu berada? Long Chen dengan santai menanyakan pertanyaan ini pada Zhang Yuanteng. Tentu saja, dia adalah pelindung negeri Dongeng Niang, penguasa pedang iblis. Dengan kekuatannya, tidak ada seorang pun yang dapat menerobos ke negeri Dongeng Niang kecuali yang mulia Kaisar Pedang. Zhang Yuanteng sedikit mengagumi pedang iblis. Orang itu, Long Chen mendesah dalam hati. Baginya, ingin mendapatkan informasi apapun darinya secara praktis lebih sulit daripada naik ke surga. Karena itu, dia menyerah pada pikiran itu dan memutuskan untuk mencarinya di negeri Dongeng dengan kekuatannya sendiri. Oh, benar juga. Ada satu hal lagi yang harus kukatakan kepadamu, yaitu, jika kau membunuh binatang abadi di negeri Dongeng, selama kau memiliki pil surgawi sebagai bukti, kau dapat menukarnya dengan poin di kota Niang. Poin di kota Niang juga dapat ditukar dengan banyak barang. Jadi, bekerja keraslah, anak muda. Zhang Yuanteng tertawa keras sambil menepuk bahu Long Chen. Setelah sekian lama berada di pasukan Niang, akhirnya aku berhasil. Aku bisa pergi ke negeri Dongeng, melakukan pembunuhan massal, mendapatkan lebih banyak hal, dan meningkatkan kekuatanku dari sana. Tingkat kedua dari Heavenly River Tier jelas bukan puncak tertinggiku. Di masa depan, bahkan mencapai tingkat ketujuh dari Heavenly River Tier tidak akan menjadi mimpi bagiku. Ketika dia membicarakan hal ini, mata Zhang Yuanteng berbinar-binar karena kegembiraan. Setelah lima atau enam tahun terbaring tak berdaya, dia akhirnya berhasil melewatinya, dan dapat memulai hidupnya sendiri dengan baik. Zhang Yuanteng adalah orang yang baik, sangat disukai Long Chen. Selain itu, dia juga telah memberitahu Long Chen banyak hal yang perlu diketahuinya. Pada saat ini, melihat bahwa dia bahagia, Long Chen juga ikut bahagia untuknya di dalam hatinya. Sebenarnya, tidak ada yang perlu disyukuri. Di wilayah tingkat dasar, biasanya, kamu hanya bisa bertemu dengan binatang iblis di tiga tingkat teratas Ertreng, yang menjaga tingkat dasar Ertreng. Inti sejati dari negeri Dongeng adalah wilayah tingkat tinggi. Itulah tempat yang benar-benar diperhatikan oleh keluarga Kekaisaran. Para pengawal Dewa Alam Surgawi di sana adalah para elit di antara para pengawal Dewa Alam Surgawi. Selama aku bisa mencapai tingkat ke-7 Heavenly River Tier, aku bisa menjadi inti sejati pengawal Dewa Alam Surgawi. Pada saat itu, akan tiba saatnya bagiku untuk benar-benar melambung. Sama seperti namaku, Zhang Yuanteng, aku akan melambung kekejauhan. Sungguh penuh dengan gairah. Ketika pertama kali melihat Zhang Yuanteng, Long Chen mengira dia adalah orang yang pendiam. Dia tidak menyangka bahwa di balik penampilannya yang pendiam, ada hati yang berapi-api. Mari berharap dia bisa berhasil. Ini adalah mimpinya, dan Long Chen juga mendoakannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Long Chen tahu bahwa tujuannya tidak sesederhana mencapai tingkat ke-7 dari Heavenly River Tier dan menjadi inti dari Celestial Realm Divine Guard. Datang ke negeri Dongeng Niyang, Long Chen hanya punya satu tujuan, yaitu Buah Surgawi Sembilan Surga. Waktu berlalu perlahan, dan keesokan paginya, terdengar ketukan keras di pintu. Long Chen sedang berkultivasi, dan tidak punya pilihan selain berhenti. Dia tahu bahwa waktu untuk memasuki negeri Dongeng Niyang telah tiba. Membuka pintu, Yu Chong melotot ke arahnya, dan di antara alisnya, ada pesan yang tidak bersahabat. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini dengan santai, dia berbalik dan terus mengetuk pintu Zhang Yuanteng dengan keras. Setelah Zhang Yuanteng juga keluar, dia berjalan pergi dengan wajah muram, dan berkata dengan suara rendah, Sungguh sial, benar-benar membuatku menelpon kalian. Long Chen dan Zhang Yuanteng saling memandang dan tersenyum. Mengikuti Yu Tao dan yang lainnya, Long Chen menatap danau yang tenang di depannya. Ini adalah pintu masuk ke negeri Dongeng Niyang. 303. Di dasar dana ulas Asi Bulan, ada sekitar 50 lorong menuju negeri Dongeng Niyang. 20 di antaranya milik wilayah pemula. Hari ini, kita akan ditempatkan di wilayah ke-18. Sekarang, kita harus melewati lorong ke-18, kata Zhang Yuanteng di samping Long Chen. Adapun Yu Tao dan yang lainnya, serta para penjaga lain dari wilayah ke-18, mereka sama sekali tidak peduli dengan Long Chen. Untungnya, Zhang Yuanteng menjelaskan banyak hal kepada Long Chen. Jika tidak, akan berbahaya untuk memasuki negeri Dongeng Niyang tanpa mengetahui apapun tentangnya. Mengikuti mereka, Long Chen mulai menyelam ke dalam danau ulas Asi Bulan. Danau ulas Asi Bulan terasa dingin dan tampak bercampur dengan energi spiritual yang pekat. Saat menyentuh air danau, Long Chen dapat merasakan kepadatan energi spiritual langit dan bumi. Danau Moon Compassion sangat jernih. Long Chen dapat melihat dasar danau dengan jelas. Dalam pandangannya, dasar Danau Moon Compassion adalah kristal hijau tua besar yang memancarkan cahaya hijau tua, mengubah seluruh Danau Moon Compassion menjadi sepotong batu giyok hijau. Di tengah kristal hijau tua itu, terdapat total 50 kristal putih dengan berbagai ukuran, berdiameter sekitar 1 meter. Ada kabut tipis di sekitar kristal putih itu, membuat kristal itu tampak seperti berada di awan. Meskipun itu kristal, mereka lebih tampak seperti lorong. Long Chen tahu bahwa ini seharusnya menjadi pintu masuk ke negeri Dongeng Niyang dari Danau Kasih Sayang Bulan. Long Chen memperhatikan bahwa semakin dekat kristal-kristal itu ke bagian tengah, semakin besar pula kristal-kristal itu. Kristal putih besar di bagian tengah beberapa kali lebih besar daripada kristal-kristal lainnya. Di samping kristal-kristal besar ini, biasanya ada beberapa lelaki tua yang duduk bersila, menjaga kristal-kristal itu. Dapat dikatakan bahwa mereka menjaga pintu masuk ke negeri Dongeng Niyang. Semakin dekat dengan kristal di tengah, semakin tinggi tingkat area tersebut. Kristal di tengah mengarah langsung ke domain tingkat tinggi. Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke sana. Adapun orang-orang tua ini, mereka dulunya adalah penjaga surgawi negeri Dongeng. Karena mereka sudah tua, mereka telah pensiun. Namun, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Dengan perlindungan mereka, sulit bagi orang yang tidak dikenal untuk memasuki negeri Dongeng. Zhang Yuanteng melihat keraguan di mata Long Chen, jadi dia menjelaskan. Long Chen menyadari bahwa sepertinya tidak ada kebebasan di negeri Dongeng. Saat ini, dia hanya bisa mengikuti pengaturan Pedang Iblis, penguasa kota Niyang, dan memasuki distrik ke-18 untuk menerima administrasi. Semuanya, ikuti aku ke lorong ke-18. Kita akan mengatur rincian khusus tentang perlindungan bulan ini di negeri Dongeng. Pada saat ini, Yu Tao menoleh dan berkata dengan suara yang jelas. Setelah selesai berbicara, dia langsung menginjak salah satu kristal putih dan dengan cepat menghilang. Yang lainnya juga mengikuti dan memasuki negeri Dongeng ni yang satu per satu. Long Chen dan Zhang Yuanteng adalah yang terakhir karena mereka adalah pendatang baru. Tepat saat mereka hendak masuk, sekelompok orang lain turun dari Danowelas Asibulan dan mendatangi kristal di sebelah kristal nomor 18. Itu seharusnya kristal nomor 17. Long Chen melihat Song Yue Feng dari klan Wu di antara kelompok itu. Song Yue Feng juga langsung memperhatikannya. Bocah, siapa namamu? Berjalan ke depan, Song Yue Feng mengangkat dagunya tinggi-tinggi, mengarahkan hidungnya ke Long Chen, dan bertanya dengan arogan. Di antara Ras Wu, meskipun penampilannya agak menyedihkan, itu dianggap yang paling menonjol. Namun, penampilan arogan ini membuat Long Chen sulit untuk memujinya. Long Chen terlalu malas untuk mempedulikannya dan langsung mengikuti Zhang Yuanteng. Tanpa melihat Song Yue Feng, dia melangkah ke kristal nomor 18. Tindakannya segera membuat wajah Song Yue Feng berubah muram. Baka, cucu ini, dia benar-benar berani mengabaikan kata-kataku. Kau pergi ke distrik ke-18. Baiklah, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Titik-titik. Long Chen tiba-tiba merasakan aliran air dingin melilitnya, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia terlempar jauh. Perasaan ini sangat nyaman, dan energi spiritual yang kaya mengalir ke arahnya. Tidak butuh waktu lama bagi Long Chen untuk mendapati dirinya berdiri di tengah dunia yang luas. Alam abadi Niang, layak disebut kota alam abadi, terdapat ramuan tingkat kuning di mana-mana. Ini bukan rumor palsu, tetapi benar-benar muncul di bawah kaki Long Chen. Di tanah yang subur, aroma obat menerpa wajahnya. Melihat ke atas, langit berwarna biru tua, dan ada banyak awan putih yang mengambang di antaranya. Di bawah awan putih, energi spiritual langit dan bumi telah mengembun menjadi kabut putih. Antara langit dan bumi, segala sesuatu di kejauhan tampak kabur, seperti negeri Dongeng. Ini adalah negeri Dongeng Niang. Dua pendatang baru, Long Chen dan Zhang Yuanteng, tak dapat menahan diri untuk tidak mulai menghargai keindahan negeri Dongeng Niang. Terus terang, ini memang tempat terindah yang pernah dilihat Long Chen. Setelah melihat-lihat sebentar, Zhang Yuanteng menghela nafas. Ini adalah tempat yang selalu aku impikan untuk dikunjungi. Sungguh menakjubkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dunia kecil seperti surga dan bumi ini terbentuk. Sungguh menakjubkan. Long Chen juga mendesah. Oh benar, Long Chen, sikapmu terhadap Song Yuanteng tadi agak keterlaluan. Kau tidak mengerti karakter orang-orang Wu. Jika kau lemah, kau harus tunduk dan mengalah pada mereka. Jika tidak, mereka akan melihatmu sebagai musuh bebuyutan mereka dan membunuhmu. Sebelum kau memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka, aku sarankan kau menuruti mereka sedikit, sehingga kau tidak akan berada dalam bahaya. Melayani, membungkuh, dan mengeruk. Long Chen tertawa. Ini hanyalah tindakan yang tidak berdaya. Orang-orang Wu memang seperti ini, mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan. Demi menyelamatkan hidupku, mengapa tidak tunduk dan mengalah terlebih dahulu? Kata Zhang Yuanteng tanpa daya. Saudara Zhang, jika seekor anjing ingin menggigitmu, apakah kamu masih akan tunduk dan mencakarnya? Dengan logika yang sama, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat membunuh anjing yang menggonggong ini. Long Chen tertawa. Zhang Yuanteng tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kepercayaan diri Long Chen yang buta, jadi dia tidak berkomentar. Setelah memasuki negeri Dongeng Niyang, di bawah pimpinan Yu Tao, mereka tiba di pangkalan distrik ke-18. Karena ada pendatang baru, Yu Tao hanya menunjuk peta di dinding dan memperkenalkan distrik ke-18 kepada Long Chen dan yang lainnya. Kalian berdua baru saja tiba, jadi kalian tidak tahu apa-apa. Jadi, dengarkan baik-baik. Total ada delapan tanaman herbal kelas bumi yang akan segera matang di distrik ke-18. Jumlah penjaga akan sama seperti bulan lalu. Long Chen, Zhang Yuanteng, kalian berdua baru di sini, jadi kalian harus bergabung dengan tim patroli tambahan. Kalian masing-masing akan dipimpin oleh seorang saudara. Yu Chong, kalian dan Long Chen akan berada dalam satu tim. Jiang Suai, kalian dan Zhang Yuanteng akan berada di tim lain. Lokasi delapan tanaman herbal pemula tingkat bumi ditandai di peta. Namun, menjaga tanaman herbal ini bukan tanggung jawab Long Chen saat ini. Patroli, Long Chen berpikir dalam hati. Jika dia terpaku di satu tempat, akan sulit baginya untuk menemukan buah surgawi sembilan surga. Tim patroli dapat bergerak bebas, yang membuatnya lebih mudah. Namun, dengan Yu Chong, seorang pecundang, yang menyeretnya, Long Chen berpikir sejenak dan tahu bahwa orang ini mungkin akan menimbulkan masalah baginya. Bisakah aku satu tim dengan Zhang Yuanteng? Long Chen mendongat dan menyela. Omong kosong apa yang kalian bicarakan. Kalian berdua adalah pendatang baru. Tanpa ada yang memimpin kalian, apakah kalian tahu cara berpatroli? Mata Yu Tao terbuka lebar, dan aura pembunuh menyerbu ke arah mereka. Membawanya sama saja dengan tidak membawanya. Long Chen tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa ketika dia datang ke alam abadi niyang, semua pengetahuan diberikan kepadanya oleh Zhang Yuanteng. Yu Tao ini telah bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dia akan memberitahu Long Chen aturannya, tetapi pada kenyataannya, itu semua omong kosong. Apa yang kau katakan, Long Chen, di negeri Dongeng, selama kau berada di distrik ke-18, kau harus mendengarkan perintah kepala distrik. Jika kau mengatakan sesuatu lagi, aku akan langsung membunuhmu. Apa kau percaya padaku? Mata Yu Tao menjadi gelap. Bisakah kau membunuhku? Kilatan dingin melintas di mata Long Chen. Long Chen, kamu benar-benar mencari kematian. Yu Tao adalah seorang bandit sejak awal, dan sama sekali tidak memiliki temperamen yang baik. Pada saat ini, Long Chen sebenarnya tidak memberinya muka di depan umum, dan ini telah membuatnya marah. Long Chen hanya berada di tingkat kedua tingkat sungai surgawi, dan paling-paling memiliki kekuatan tempur tingkat ketiga tingkat sungai surgawi, sedangkan kemampuan Yu Tao sudah pasti berada di tingkat kelima tingkat sungai surgawi. Melihat sikap agresif Yu Tao, Zhang Yuanteng buru-buru berkata, Kepala distrik, Anda tampaknya tidak memiliki hak untuk bergerak melawan Long Chen. Selain itu, Long Chen hanya mengajukan pertanyaan, dan tidak melakukan kesalahan sama sekali. Apa hak Anda untuk membunuhnya? Apakah Anda tidak takut bahwa Tuan Pedang Iblis akan membunuh Anda? Memang, sebagai pengawal surgawi tingkat surgawi, Long Chen adalah kekuatan langsung dari keluarga Kekaisaran. Dia tidak membuat kesalahan apapun, dan Yu Tao, yang juga seorang pengawal surgawi tingkat surgawi, tidak memiliki hak untuk secara terbuka berurusan dengan Long Chen. Baiklah, baiklah. Yu Tao tertawa dingin, dan dengan paksa menelan amarahnya. Dia tidak lagi peduli pada mereka, dan terus menugaskan tugas. Setelah sekitar 15 menit, tugas-tugas itu selesai, dan mereka yang seharusnya ditempatkan secara bertahap pergi. Long Chen mencatat rute patroli, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Yuan Teng. Hati-hati, aku lihat orang-orang ini tidak senang padamu. Hati-hati jangan sampai mereka melakukan sesuatu padamu, kata Zhang Yuan Teng dengan suara rendah kepada Long Chen. Mengerti? Aku tidak gegabuh. Zhang Yuan Teng menganggapnya sebagai salah satu darinya, dan Long Chen tentu saja menganggapnya sebagai salah satu darinya. Long Chen sendiri mengerti bahwa konflik antara dirinya dan Pangeran ke-9 karena Lingqi tidak akan meletus untuk saat ini, tetapi itu akan terjadi cepat atau lambat. Yu Tao dan yang lainnya adalah antek-antek Pangeran ke-9, dan konflik dengan mereka, pada kenyataannya, adalah konflik dengan Pangeran ke-9. Dalam konflik ini, mustahil bagi Long Chen untuk menyerah. Sepertinya aku harus segera meningkatkan kekuatanku di alam surgawi ini. Binatang abadi, bunuh mereka semua. Yu Chong, yang berada dalam kelompok yang sama dengan Long Chen, sangat marah ketika musuh bertemu, belum lagi mereka akan menjalankan tugas resmi bersama-sama. Menurut rute patroli, Long Chen berjalan di depan, sementara Yu Chong dengan muram melihat ke belakangnya. Bocah ini, dia benar-benar tidak tahu betapa menyedihkannya dirinya. Lagipula, itu murni karena keberuntunganmu bahwa aku kalah darimu hari itu. Jika bukan karena yang mulia tidak mengizinkan kita bertarung, aku pasti akan membuatmu berharap kau mati jika kita bertarung lagi. Sepanjang jalan, mereka berdua tidak berbicara. Selama Long Chen berjalan di alam surgawi ini, dia telah melihat banyak hal. Kadang-kadang, dia juga akan memetik beberapa ramuan spiritual tingkat mistik yang matang dan menaruhnya di dalam kantong kosmosnya. Seiring berjalannya waktu, dia telah memanen cukup banyak ramuan spiritual, tetapi dia tidak menemukan satu pun binatang abadi. Kita sudah setengah jalan. Rute ini, berapa putaran lagi yang harus kita lalui? Long Chen melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat kabut yang tidak jauh mulai menebal secara bertahap. Dalam sekejap mata, kabut itu membentuk kabut putih bersih. Melihat kabut ini, ekspresi Yucong berubah. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berbalik dan melarikan diri. Apa itu? Long Chen terkejut. 304. Tiba-tiba, awan kabut muncul, dan Yucong benar-benar melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apa yang ditemukan cucu ini? Long Chen bukan orang bodoh. Karena Yucong telah melarikan diri, dia juga siap untuk lari. Namun, pada saat ini, dua binatang iblis telah keluar dari awan. Mereka mirip dengan anjing, tidak tinggi, dan bahkan tidak setengah dari ukuran serigala iblis pemakan matahari. Tubuh mereka ditutupi bulu putih panjang, tetapi ada garis-garis hitam yang tampak seperti rune. Mata mereka juga hitam, dan leher mereka memiliki surai seperti singa, yang membuat mereka tampak sangat perkasa. Binatang abadi. Long Chen menghentikan langkahnya, karena dia bisa merasakan bahwa wilayah kedua binatang iblis berjenis anjing ini seharusnya berada di sekitar tingkat ketiga dari peringkat bumi. Di wilayah utama, sangat sulit untuk menemukan binatang iblis tingkat keempat dari peringkat bumi. Sungguh sayang. Hanya dua binatang iblis tingkat tiga bumi, dan dia malah kabur. Tidak, sepertinya Yucong tidak takut pada dua binatang iblis ini. Dia hanya ingin menggunakan dua binatang iblis ini untuk menyingkirkanku. Rencananya jelas. Meskipun dia tahu niat Yucong, Long Chen tetap tidak melarikan diri. Baginya, apakah itu binatang abadi atau binatang iblis, mereka semua adalah makanan yang sangat baik. Di Gunung Sembilan Iblis, terdapat binatang buas berbisa yang bermutasi. Karena medan yang basah dan alasan lainnya, binatang buas berbisa lahir dengan tubuh yang beracun. Kispiritual langit dan bumi di alam abadini yang sangat kaya, dan hampir cair. Berendam dalam kispiritual seperti itu, bahkan binatang buas menjadi sangat anggun dan spiritual. Di bawah nutrisi kispiritual langit dan bumi, aura ganas binatang buas berkurang banyak. Kedua binatang iblis berjenis anjing ini agak mirip dengan anjing kabut awan tingkat tiga bumi dalam catatan binatang iblis. Agaknya, mereka awalnya adalah anjing kabut awan, tetapi setelah bertahun-tahun mewarisi alam abadi niyang, mereka menjadi seperti ini. Dua binatang iblis tingkat tiga bumi, jadi Long Chen harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi mereka. Tak lama kemudian, ia langsung menggunakan transformasi jiwa naga, dan sisik naga merah yang rapi dan teratur sepenuhnya melindunginya. Hanya dengan berdiri santai, ia merasa penuh kekuatan. Mengaum. Kedua Cloud Misdok awalnya menuju ke pusat distrik ke-18. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka segera berbalik, menundukkan kepala dan meraung, dan bergegas menuju Long Chen. Sejak keluarga kekaisaran menguasai negeri Dongeng Niang, binatang abadi mulai bertarung dengan keluarga kekaisaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kebencian telah lama tertanam di tulang mereka, jadi ketika mereka melihat Long Chen di daerah pinggiran ini, tidak mudah bagi mereka untuk menyerang. Kecepatan ini hampir sama seperti saat Xiaolang masih di Earth Rank 3. Tidak mengherankan jika Yucong akan melarikan diri. Anjing Cloud Misdok dianggap sebagai binatang iblis yang relatif kuat di tingkat ke-3 Earth Rank. Bahkan Yucong tidak tahu apakah dia bisa menghadapinya. Kebetulan Yucong tidak ada di sini. Biarkan aku menguji klon api ilahi ini. Memikirkan hal ini, Long Chen melepaskan semua benih api sejati yang telah dipadatkannya selama periode waktu ini. Sebanyak lima klon api berbentuk manusia berdiri di belakangnya. Setelah periode pelatihan, Long Chen telah berhasil berkultivasi ke tingkat kedua klon api ilahi. Melihat kelima klon api ini, anjing kabut awan tertegun sejenak, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka hanya memisahkan satu dari mereka dan langsung berhadapan dengan klon api ilahi. Lima klon api ilahi benar-benar menjebak anjing kabut awan dan menyerang terus-menerus. Untuk sesaat, api menari liar dan benar-benar menghalangi anjing kabut awan. Pada saat ini, Long Chen menggunakan tombak naga biru untuk melepaskan diri dari anjing kabut awan. Dalam sekejap, dia menerkam anjing kabut awan. Tombak naga biru menari dengan ganas dan menusuk ke arah anjing kabut awan. Keunggulan klut Miss Hound terletak pada kecepatan dan kelincahannya. Menghadapi kecepatan Blue Dragon Halbert milik Long Chen, ia hanya mampu menghindar sedikit. Dengan dukungan energi binatang buasnya yang kuat, cakar dan giginya mampu menyerang balik Long Chen berkali-kali, tetapi ia mampu menghindari Long Chen sepenuhnya. Perisai Api Sembilan Spiral Setelah menarik Blue Dragon Halbert, Long Chen punya ide dan langsung menggunakan Nine Spiral Fire Shield. Menggunakannya sebagai senjata, dia mengarahkannya ke klut Miss Hound. Usaran api besar ini muncul entah dari mana, menyebabkan klut Miss Hound tidak dapat menghindar tepat waktu. Terlebih lagi, ini adalah battle skill kelas Mid-Earth, bagaimana bisa begitu mudah untuk ditangani. Api dari Perisai Api Sembilan Spiral menyebabkan bulu putih anjing kabut awan terbakar. Anjing kabut awan melolong dengan menyedihkan dan hendak melarikan diri untuk mencari bantuan dari rekan-rekannya. Pada saat ini, Long Chen menarik Perisai Api Sembilan Spiral dan tiba-tiba mengacungkan tombak naga biru. Keterampilan pertempuran naga biru, naga melambung ke surga ke-9. Jiwa naga berwarna cian itu melesat ke langit dan menghantam klut Miss Hound yang hendak terbang ke langit. Kemudian, dengan suara keras, ia jatuh ke tanah. Saat jatuh ke tanah, mata, telinga, mulut, dan hidungnya sudah dipenuhi darah hitam. Matanya terbuka lebar dan ia sudah kehilangan semua tanda kehidupan. Klut Miss Hound yang lain melihat betapa menyedihkan rekannya dan langsung menjadi gila. Dari lima Godfire Clones, dua di antaranya hancur dalam sekejap. Long Chen tidak berhenti. Setelah membunuh salah satu Klut Miss Hound, ia menerkam yang lain. Kruki-nya tidak lebih lemah dari energi binatang Klut Miss Hound. Selain itu, ia juga memiliki senjata kelas meter. Bersama dengan halangan dari tiga Godfire Clones, ia dengan cepat menggunakan metode yang sama dan membantai Klut Miss Hound ini. Memurnikan Darah Menjadi Ki Langsung menggunakan kekuatan mistik yang diwariskan dari naga roh darah primordial, Long Chen menyerap darah kedua anjing kabut awan sepenuhnya dan mengubahnya menjadi ki sejati miliknya sendiri. Ki sejati bintangnya terisi kembali, dan langsung sedikit membaik. Sayangnya, masih ada jarak sebelum aku bisa mencapai level ketiga dari Heavenly Revertier. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan binatang abadi kelas bumi level 4. Namun, aku tidak bisa mengalahkan binatang abadi kelas bumi level 4. Bagi Long Chen, ini memang suatu hal yang membuatnya bimbang. Setelah mencerna darah kedua Klut Miss Hound, Long Chen mengkremasi mayat mereka yang hangus. Dia menghitung waktu dan melihat ke arah yang baru saja dia tuju. Dia tahu bahwa Yu Chong akan segera kembali. Periode waktu ini cukup baginya untuk kembali ke markas, memberi tahu Yu Tao, dan kemudian datang untuk mengambil mayat-mayat untuk Long Chen. Memang, tak lama kemudian, Yu Tao, Yu Chong, dan beberapa pengawal surgawi berpatroli bergegas datang. Dari kejauhan, mereka melihat Long Chen berdiri di sana tanpa cedera, dan langsung sangat terkejut. Terutama Yu Chong, yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia buru-buru menggosok matanya, mengira dia salah lihat. Long Chen, di mana dua anjing Klut Miss itu? Sebagai kepala distrik, Yu Tao buru-buru melihat jejak di sekitarnya. Selain jejak terbakar api, tidak ada yang lain. Apa itu Klut Miss Hounds? Long Chen menatapnya sambil tersenyum tipis. Yu Tao berbalik dan bertanya dengan nada agak muram, Yu Chong, bukankah kau mengatakan bahwa ada dua anjing kabut awan kelas bumi tingkat ketiga di sini? Benar. Aku tidak salah lihat. Jelas ada dua Klut Miss Hounds. Kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Bahkan jika mereka telah dibunuh oleh Long Chen, di mana mayat mereka. Mungkinkah Long Chen telah membakar mereka? Apakah Long Chen begitu kuat? Dia hanya berada di tingkat kedua dari Heavenly Rivertier, dan dia telah secara langsung membunuh dua binatang iblis kelas bumi tingkat ketiga. Sejak kapan ada anjing kabut awan? Kami berpatroli di sini, dan Yu Chong, kau bergegas kembali. Kupikir kau sedang mencari tempat untuk buang air besar, haha, Long Chen tertawa, wajahnya penuh sarkasme. Long Chen, apa yang kau katakan? Ekspresi Yu Chong dingin dan tegas. Lupakan. Yu Tao menggelengkan kepalanya, dan menekan Yu Chong. Dia menatap Long Chen dengan ekspresi agak ragu, dan berkata, karena tidak ada Klut Miss Hound, maka semuanya akan terus berlanjut. Kalian terus berpatroli. Iya, meskipun semua orang terkejut dan ragu, mereka tidak berani percaya bahwa Long Chen, seorang petani dari tempat kecil, mampu mencapai tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu tanpa terluka. Long Chen sedang memikirkan buah surgawi sembilan surga, dan tidak peduli untuk memperhatikan badut-badut ini. Meskipun ada badut yang lebih kuat darinya, sebagai seniman bela diri naga yang unik, Long Chen akan segera melampaui mereka. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam proses patroli Long Chen, ia telah membunuh cukup banyak binatang iblis kelas bumi dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga kelas bumi. Kemampuannya hanya sehelai rambut dari tingkat ketiga tingkat sungai surgawi. Namun, masih belum ada berita tentang buah surgawi sembilan surga. Long Chen tahu bahwa ini tidak akan berhasil. Pada hari ini, ketika ia sedang beristirahat sambil berpatroli, ia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Sang Yuan Teng. Saudara Sang, apakah kamu tahu apakah ada harta karun terkenal di negeri ajaib Niyang? Long Chen bertanya dengan suara rendah. Harta karun. Aku tidak tahu tentang itu. Domain tingkat tinggi berada di bawah kendali langsung keluarga kekaisaran, dan semua yang ada di dalamnya bersifat rahasia. Kau berbicara tentang harta karun, tetapi aku tahu sebuah legenda. Legenda mengatakan bahwa ada jimat spiritual di domain tingkat tinggi. Itu adalah jimat spiritual yang sangat aneh yang dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh, dan tidak seorang pun dapat melakukan apapun terhadapnya. Jimat spiritual. Ini tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Dia bertanya dengan gugup, apakah kamu pernah mendengar tentang buah surgawi sembilan surga? Tidak, obat mujarab ini kualitas apa? Zhang Yuan Teng terkejut. Saat itu, Long Chen tidak bertanya kepada Li Suanji berapa tingkatan buah surgawi sembilan surga itu. Ini adalah kelalaiannya. Namun, ia menduga bahwa sesuatu yang dapat memulihkan tubuh fisik lingki setidaknya harus berada di wilayah tingkat tinggi. Zhang Yuan Teng tidak tahu tentang buah surgawi sembilan surga, yang berarti bahwa buah surgawi sembilan surga itu sangat berharga. Apakah menurutmu kita bisa memasuki wilayah tingkat tinggi sekarang? Long Chen bertanya ragu-ragu. Tentu saja tidak. Zhang Yuan Teng tersenyum, wilayah tingkat tinggi berada di bawah kendali langsung keluarga kekaisaran. Ada banyak harta rahasia di dalamnya. Jika kita masuk, kita akan dibunuh tanpa ampun. Long Chen, jangan bilang kau ingin pergi ke wilayah tingkat tinggi. Jangan bercanda, kau pasti akan mati. Apakah kau bercanda? Apakah aku ingin mati? Long Chen berkata sambil tersenyum, tetapi hatinya tenggelam. Tampaknya buah surgawi sembilan surga lebih sulit diperoleh daripada yang dia bayangkan. Ada banyak prajurit kuat di wilayah tingkat tinggi yang dapat membunuhmu. Binatang abadi di atas tingkat ketujuh dari peringkat bumi juga sangat umum di sana. Jika kau pergi ke sana, kau akan mati jika bertemu sesuatu. Zhang Yuan Teng khawatir tentang Long Chen, jadi dia menjelaskannya secara terperinci. Apakah binatang iblis tingkat tujuh bumi selalu berada di wilayah tingkat tinggi? Long Chen tiba-tiba bertanya. Biasanya, mereka tinggal di wilayah tingkat tinggi. Namun, ada beberapa kali gelombang binatang abadi di negeri Dongeng Niyang. Faktanya, itu adalah pemberontakan gabungan dari binatang abadi. Setiap kali ada gelombang binatang abadi, banyak binatang abadi yang kuat di wilayah tingkat tinggi akan lari ke wilayah tingkat rendah. Banyak orang akan mati setiap saat. Pasang-pasang binatang abadi. Karena disebut pasang surut, pasti jumlahnya banyak. 305. Kapan biasanya gelombang binatang surgawi terjadi? Tanya Long Chen. Zhang Yuanteng menepuk bahu Long Chen, dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak yakin, tapi jangan khawatir. Saat gelombang binatang surgawi terjadi, area perlindungan biasanya akan terbuka di wilayah dasar. Ada lebih banyak pembudidaya kuat di sana, dan selama mereka mencapai area perlindungan dalam waktu sesingkat-singkatnya, mereka dapat mencari perlindungan di sana. Kawasan perlindungan terdekat dengan distrik ke-18 kita seharusnya berada di persimpangan distrik ke-17 dan ke-18. Begitu gelombang binatang surgawi terjadi, kita tinggal bergegas ke arah itu. Namun, Long Chen, kamu tidak perlu khawatir. Gelombang binatang surgawi sangat jarang terjadi, dan sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Jadi, sebagai penjaga surgawi alam surgawi, kita masih sangat aman. Long Chen hanya bertanya dengan santai, dan tidak memikirkan gelombang binatang surgawi ini. Pada waktu berikutnya, Long Chen bertanya tentang buah roh surgawi sembilan surga dari berbagai sumber, tetapi pada akhirnya, tidak ada gunanya. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa jika dia ingin mencapai tingkat di mana dia dapat bersentuhan dengan buah roh surgawi sembilan surga di alam surgawi niyang, kekuatannya saat ini sama sekali tidak cukup. Setidaknya, dia membutuhkan kekuatan lapisan ketujuh dari tingkat sungai surgawi. Jika aku tahu, aku akan berkultivasi di mana-mana dan baru masuk saat itu. Namun untungnya, ada banyak sekali binatang surgawi di alam surgawi niyang, dan sekarang aku hampir bisa menembus lapisan keempat dari tingkat sungai surgawi. Dalam hal keterampilan bertarung, dopelganger api ilahi meningkat pesat. Semakin banyak benih api sejati dipadatkan oleh Long Chen, dan ditanam di titik akupunturnya. Long Chen juga telah menyelesaikan kultivasi jurus terakhir dari tombak pertempuran naga biru. Ini jelas merupakan jurus yang beberapa kali lebih kuat daripada naga yang melambung sembilan surga, dan merupakan inti lengkap dari teknik pertempuran naga biru. Ada hal lain yang lebih penting, yaitu Long Chen menemukan bahwa ia dapat mengolah tingkat ketiga dari murid iblis pemakan roh. Long Chen sudah sangat mengenal dua tingkat pertama dari murid iblis pemakan roh, yaitu pesona dan pemakan roh, dan tingkat ketiga ini masih belum memiliki kekuatan serangan yang sebenarnya, tetapi dapat memberikan efek pendukung yang sangat besar bagi Long Chen. Tingkat ketiga mata iblis pemakan roh disebut wawasan mendalam. Long Chen menemukan bahwa ketika dia menggunakan wawasan mendalam, ruangan di sekitarnya, bebatuan, dan sebagainya semuanya menghilang. Dalam bidang penglihatannya, hal yang paling intens adalah orang-orang. Di mata murid iblis pemakan roh, orang-orang ini adalah kabut abu-abu yang aneh. Ini seharusnya adalah jiwa. Bukan hanya manusia, selama itu adalah makhluk hidup, bahkan serangga terbang, itu akan sangat jelas di mata murid iblis pemakan roh. Saat menggunakan murid iblis pemakan roh, bahkan di lingkungan yang paling gelap, Long Chen dapat sepenuhnya melihat posisi dan gerakan makhluk hidup di sebelahnya. Seolah-olah dia memiliki sepasang mata yang dapat langsung melihat jiwa. Selama patroli ini, Long Chen dapat melihat dengan jelas seberapa banyak binatang iblis yang ada di awan dari jauh. Dia juga tahu persis seberapa kuat binatang iblis ini. Dengan murid iblis pemakan roh ini, jika aku bertarung di lingkungan yang gelap, aku akan memiliki keuntungan besar. Selain itu, itu dapat mencegah orang lain menyerangku secara diam-diam. Tidak ada makhluk hidup di sekitarku yang dapat lolos dari pandanganku. Long Chen menghela nafas. Murid iblis pemakan roh ini baru berada di level ketiga, tetapi sudah sangat hebat. Dia benar-benar tidak tahu seberapa hebatnya di masa depan. Hal yang diberikan Li Suanji kepadanya seharusnya tidak sederhana. Waktu sebulan akan berlalu dalam sekejap mata. Aku tidak bisa merasa nyaman dengan Little C di Jade Prince Manor. Tidak banyak waktu tersisa, jadi aku harus memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan buah roh abadi sembilan surga. Namun, berpatroli di tempat kecil ini setiap hari, kapan aku akan memiliki kesempatan untuk memasuki domain tingkat tinggi untuk melihatnya. Selama beberapa hari terakhir, Long Chen telah berpikir keras tentang masalah ini. Pada hari ke-18 setelah memasuki alam abadi Niang, Long Chen terus berpatroli bersama Yu Chong di bawah pengaturan Yu Tao. Berpatroli adalah tugas penjaga dewa alam abadi tingkat rendah. Meskipun Long Chen telah melihat banyak ramuan roh kelas mendalam setelah memasuki alam abadi Niang, dia belum melihat satu pun ramuan roh kelas bumi. Jika ada ramuan roh kelas bumi, itu akan dijaga ketat oleh Yu Tao dan yang lainnya. Adapun Yu Chong, dia sering memprovokasi dan menjebaknya. Jika dia tidak berada di alam abadi Niang, Long Chen tidak sabar untuk membunuhnya. Long Chen, ini jelas rutenya. Kemana kamu pergi? Pada saat ini, Yu Chong ada di belakangnya, menegurnya dengan nada sarkastis. Bukan urusanmu kemana aku pergi. Long Chen tidak peduli padanya. Tiba-tiba dia merasa ada pergerakan di awan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Namun, Yu Chong melihat bahwa sikapnya tidak baik dan segera mulai berdebat dengannya. Bocah, apa yang kau katakan? Apa kau sedang mencari kematian? Jangan kira kau bisa begitu sombong hanya karena kau mengalahkanku terakhir kali. Biar ku beritahu, kau bukan tandinganku bahkan jika kau menunggang kuda, kata Yu Chong dengan marah. Sosoknya yang tinggi berjalan di depan Long Chen dan melotot padanya. Bodoh. Long Chen tidak peduli padanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Yu Chong saat ini, jadi dia tidak ingin membuang energinya. Long Chen ingin membunuh seseorang yang mengincarnya dengan penuh nafsu, dan itu adalah membunuh dalam satu pukulan. Tepat saat dia hendak berputar mengelilinginya, Long Chen tiba-tiba merasakan tanah berguncang. Ilusi. Awalnya, Long Chen mengira itu adalah ilusi, tetapi di dunia ini, bahkan wajah Yu Chong pun berubah. Ia buru-buru jatuh ke tanah dan mendengarkan gerakan di tanah. Wajahnya langsung memucat. Pada saat ini, Long Chen mendengar raungan binatang buas yang membelah langit, mengguncang langit seluruh negeri ajaib niyang. Bumi bergetar hebat dan dari segala arah terdengar suara lari yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Seolah-olah ada 10 ribu ekor kuda yang berlari berdampingan hingga menimbulkan suara seperti itu. Ketika Long Chen mengangkat kepalanya, dia mendapati awan di sekitarnya bergejolak. Matanya tenang, dan dia menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat awan di kejauhan. Dia tiba-tiba merasakan ada aura jiwa yang kuat, padat, mengalir ke arahnya dari kedalaman awan. Gelombang binatang abadi. Dalam benak Long Chen, istilah yang baru saja dikatakan Zhang Yuan Teng kepadanya muncul. Gelombang binatang abadi. Yu Chong berteriak ngeri. Dia pernah mendengar tentang kengerian gelombang binatang abadi, dan sekarang hal itu terjadi padanya. Melihat gelombang binatang abadi akan datang, dia tidak peduli untuk bersaing dengan Long Chen. Pada saat ini, sebagian besar pengawal dewa yang lebih lemah telah merasakan bahwa gelombang binatang abadi akan segera ditemukan, jadi sebagian besar pengawal dewa yang lebih lemah telah bergegas ke tempat suci. Yu Chong tidak berkata apa-apa dan berlari. Menurutnya, tanpa penjelasan Yu Tao, Long Chen pasti tidak akan tahu kengerian gelombang binatang abadi. Bocah ini tidak tahu apa-apa. Biarkan saja dia mati di sini. Berpikir bahwa Long Chen akan mati di bawah cakar imortal Bistide, kebencian di hati Yu Chong sangat terpuaskan. Melihat Yu Chong melarikan diri, mata Long Chen bersinar dengan cahaya dingin. Aku tidak menyangka bahwa gelombang binatang abadi benar-benar akan muncul. Tepat sekali, aku dapat memanfaatkan kekacauan ini dan mempertaruhkan nyawaku untuk memasuki wilayah tingkat tinggi untuk menanyakan tentang buah roh surgawi sembilan surga. Jika tidak, aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan ini. Aku bisa menunggu, tetapi Xiao Xi tidak bisa. Memikirkan hal ini, Long Chen mengikuti Yu Chong tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat sosok Yu Chong yang melarikan diri, Long Chen tersenyum. Sebelumnya, dia tidak berani membunuh Yu Chong. Namun, sekarang, dia bisa mendengar gemuruh binatang buas abadi di belakangnya. Mungkin dalam beberapa saat, binatang buas abadi akan tiba. Long Chen dapat menggunakan kesempatan ini untuk melemparkan tanggung jawab membunuh Yu Chong kepada binatang buas abadi. Sejujurnya, Long Chen sudah terlalu lama menoleransi mereka. Hari ini adalah saatnya baginya untuk meledak. Sambil mengejar Yu Chong, Long Chen berubah menjadi jiwa naganya dan menggunakan tombak perang naga biru. Tombak perang naga biru itu memancarkan cahaya dingin. Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakan jurus terakhir dari tombak pertempuran naga biru. Long Chen diam-diam mendekati lawannya. Yu Chong. Suara lembut Long Chen terngiang di telinga Yu Chong. Yu Chong awalnya menundukkan kepalanya dalam perjalanannya ketika tiba-tiba mendengar suara Long Chen di belakangnya. Dia begitu ketakutan hingga gemetar dan kemudian menjadi marah. Menurutnya, Long Chen seharusnya menunggu gelombang binatang abadi tiba, tetapi dia malah berani mengejarnya dan mempermainkannya. Pergi sana. Yu Chong berbalik dan mengumpat. Tombak pertempuran naga biru. Ketika Yu Chong berbalik, aura yang sangat kuat tiba-tiba menekan tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Pada saat ini, dalam keadaan linglung, dia seperti melihat benang putih terang terbang ke kepalanya. Sebelum dia bisa bereaksi, rasa sakit yang menusuk muncul di antara alisnya. Kemudian, seluruh dunianya menjadi gelap. Kejatuhan Kaisar Naga. Ini adalah jurus terakhir dari tombak pertempuran naga biru. Jurus ini sederhana, tetapi memiliki daya mematikan yang tak tertandingi. Long Chen menempel di punggung Yu Chong dan menggunakan jurus ini padanya. Yu Chong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia terbunuh. Dia tidak menyangka Long Chen begitu berani. Meskipun Long Chen bukan serigala, dia memiliki karakter seperti serigala, sabar dan kejam. Dan Yu Chong meninggal karena karakternya yang seperti serigala. Setelah membunuh Yu Chong, Long Chen melemparkan mayat itu ke belakangnya. Di belakangnya ada banyak sekali binatang abadi. Binatang abadi ini membenci penjaga dewa alam abadi sampai ke tulang. Mayat Yu Chong mungkin akan hancur dalam waktu setengah jam. Orang mati tidak akan bercerita. Aku tidak punya maksud lain. Aku hanya ingin kau mengerti bahwa menyinggung perasaanku tidak akan membawa akhir yang baik. Kau akan sama saja, saudaramu Yu Tao akan sama saja, dan pangeran kesembilan akan sama saja. Melihat mayat Yu Chong, Long Chen samar-samar memperlihatkan senyum dingin. Dia tetap di tempat yang sama untuk sementara waktu. Melalui mata iblis pemakan roh, dia sudah bisa melihat binatang abadi datang dari arah ini. Jika dia kembali terlalu cepat, Yu Tao pasti akan mencurigainya. Namun sekarang, binatang abadi ada tepat di depannya. Jika dia mengatakan bahwa Yu Chong melarikan diri terlebih dahulu dan dibunuh oleh binatang abadi, Yu Tao tidak akan dapat membuktikannya. Begitu banyak binatang abadi, ini pasti gelombang binatang abadi yang disebutkan Zhang Yuanteng. Long Chen menuju ke arah tempat suci. Binatang-binatang abadi itu membuat banyak suara, raungan mereka mengguncang langit dan bumi. Banyak penjaga dewa alam abadi bergegas menuju tempat suci. Long Chen segera tiba, tetapi sebelum itu, ia bertemu Zhang Yuanteng. 306. Zhang Yuanteng menghela nafas lega saat melihat Long Chen aman dan sehat. Ia berkata, Long Chen, lihatlah betapa sialnya aku. Aku baru saja mengatakan bahwa gelombang binatang abadi akan datang. Tapi jangan khawatir, kita akan menuju ke kawasan lindung sekarang. Alasan mengapa Long Chen tidak langsung pergi ke domain tingkat tinggi adalah karena dia ingin bertemu Zhang Yuanteng. Zhang Yuanteng adalah teman yang langka. Setelah memastikan keselamatannya, Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada yang harus ku urus. Saudara Zhang, jika kau menganggapku sebagai saudara, maka jangan terlalu banyak bertanya. Aku punya rasa kesopanan sendiri. Masalah ini sangat penting bagiku, jadi ku harap kau tidak akan ikut campur. Setelah mengatakan itu, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan melewati Zhang Yuanteng dan menghilang dari pandangan Zhang Yuanteng secepat kilat. Kata-kata Long Chen mengejutkan Zhang Yuanteng. Karena kata-kata Long Chen sangat kasar, Zhang Yuanteng tidak memikirkan cara untuk membujuk Long Chen sebelum Long Chen menghilang. Zhang Yuanteng hanya bisa pasrah menuju ke arah kawasan lindung dengan berat hati. Saat ini, gelombang binatang abadi sedang mendekat. Raungan memekakan telinga terdengar di mana-mana. Pada dasarnya, tidak banyak orang yang memperhatikan Long Chen. Ini adalah persimpangan antara Distrik 18 dan 17. Tidak hanya orang-orang dari Distrik 18 dan 17 yang pergi dari sini ke daerah yang dilindungi, tetapi juga orang-orang dari Distrik 17. Sementara Long Chen sedang berbicara dengan Zhang Yuanteng, seorang pemuda yang dikelilingi oleh sekelompok pengawal ilahi alam surgawi melihat ke arah mereka. Ketika dia melihat Long Chen, jejak kekejaman melintas di matanya. Bukankah pemuda itu adalah Long Chen yang mencuri perhatianku di hadapan Sword Demon dan ahli bela diri dari pasukan Ni yang itu sungguh hina. Kecemburuan Song Yue Feng semakin dalam saat dia memikirkan bagaimana barang yang telah dia persiapkan untuk didapatkan telah didapatkan oleh Long Chen. Dalam sekejap, Long Chen menghilang tanpa jejak. Zhang Yuanteng tidak punya pilihan selain bergegas ke area yang dilindungi. Kau berlari cepat. Namun, seniman bela diri tentara Ni yang ini masih ada hubungan darah dengannya. Dia sangat menyebalkan. Melihat sosok Zhang Yuanteng yang pergi, Song Yue Feng tersenyum sinis dan mengikutinya. Aku akan membunuh satu lagi sebagai hidangan pembuka. Long Chen pasti akan pergi ke cagar alam, jadi kita akan makan dengan layak saat itu. Song Yue Feng berpikir dengan gembira. Long Chen sekali lagi membunuh Cloud Mist Hound dari Earth Stage kelas 3, lalu melihat sekeliling. Kabut putih tebal telah menutupi seluruh negeri Dongeng Ni yang. Dengan menggunakan spirit devoring demon pupil, dia bisa melihat jiwa banyak binatang abadi yang perlahan mendekat. Sudah banyak prajurit yang tidak bisa mengungsi tepat waktu dan mereka bertarung dengan binatang abadi. Gelombang binatang abadi disebabkan oleh binatang abadi dari domen tingkat tinggi atau menengah. Ketika mereka datang ke domen tingkat menengah atau rendah, akan terjadi kerusuhan. Para pengawal surgawi alam surgawi dari domen tingkat menengah dan rendah tidak sebanding dengan mereka, jadi mereka hanya bisa bersembunyi dan menyimpan kekuatan mereka. Selama para pengawal surgawi alam surgawi dari domen tingkat tinggi muncul, mereka akan memiliki kemampuan untuk menekan gelombang binatang abadi. Long Chen telah melewati kawasan lindung. Tak lama kemudian, ia memasuki wilayah kelas menengah. Setelah memasuki wilayah kelas menengah, Long Chen menemukan bahwa ki spiritual di sini jauh lebih padat. Selain itu, mutu pengobatan spiritual di sini lebih baik. Di ranah kelas menengah, seniman bela diri dari tingkat keempat hingga ke enam dari tingkat sungai surgawi umumnya hadir. Binatang abadi tingkat empat hingga enam tahap bumi lebih umum. Jika Long Chen tidak mengolah tingkat ketiga dari murid iblis pemakan roh, ia akan menemui akhir yang tragis, terlepas dari apakah ia adalah binatang abadi atau seniman bela diri. Dengan murid iblis pemakan roh, Long Chen dapat menghindari binatang buas dan seniman bela diri ini dari jarak yang sangat jauh. Di wilayah kelas menengah, ada banyak anjing kabut awan kelas tiga tahap bumi. Long Chen menghindari binatang buas tingkat tinggi dan langsung menerkam mereka. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan pemurnian darah untuk kiguna meningkatkan kekuatannya sendiri. Apa yang terjadi? Aku terlalu banyak menggunakan ki untuk memurnikan darah akhir-akhir ini, jadi aku merasa sedikit pusing. Niat membunuh di hatiku sangat kuat. Long Chen merasa bahwa setiap kali dia menggunakan ki pemurnian darah, dia seperti diracuni. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia juga merasa segar kembali, selalu ada niat membunuh yang dingin di dalam hatinya yang perlahan-lahan tumbuh. Namun, bisa dikatakan bahwa saat ini adalah saat di mana Long Chen sangat membutuhkan kekuatan. Hidup dan mati LingQ akan bergantung pada penampilannya kali ini. Long Chen tidak berani lalai sedikitpun. Hanya saja ada sedikit niat membunuh dan aura berdarah di benaknya. Dia terus maju dalam ranah kelas menengah. Di ranah kelas menengah, hanya eliksir yang sangat penting yang dijaga saat ini. Sedangkan untuk eliksir tingkat kuning dan mendalam lainnya, alam abad ini yang akan segera berkembang pesat, jadi tidak akan terpengaruh. Namun, masing-masing pengawal ilahi alam abadi adalah sosok yang relatif berbakat. Jika terlalu banyak dari mereka yang hilang, tidak akan mudah untuk merekrut lebih banyak seniman bela diri. Oleh karena itu, setiap pasang surut binatang abadi masih fokus untuk melindungi manusia. Selama kurun waktu ini, Long Chen melihat beberapa tangkai ramuan roh tingkat bumi menengah. Namun, karena ramuan roh ini belum matang, tidak ada gunanya bahkan jika dia memetiknya. Saat ini, seluruh wilayah kelas menengah dan kelas rendah hampir ditempati oleh binatang abadi. Jika Long Chen tidak mengandalkan murid iblis pemakan roh, dia tidak akan bisa bergerak dengan mudah. Dalam bidang penglihatannya, dia telah melihat binatang abadi tingkat enam atau tujuh bumi di sepanjang jalan. Jelas, kekuatan binatang iblis tingkat enam atau tujuh bumi dapat membuat kemajuan besar, tetapi sangat disayangkan bahwa dia harus bisa membunuh mereka. Namun, binatang iblis tingkat enam tahap bumi merupakan mimpi yang jauh bagi Long Chen. Pada saat ini, pertempuran antara pengawal dewa alam abadi yang kuat dan binatang buas abadi telah resmi dimulai. Long Chen diam-diam melewati mereka dan berjalan di sepanjang jalan setapak. Segera, dia dekat dengan domain tingkat tinggi. Meskipun tidak ada batas yang jelas antara domain tingkat tinggi dan domain tingkat menengah, Long Chen dapat menebak secara kasar dari perubahan ki spiritual dan eliksir di sekitarnya. Di sini relatif damai, seolah-olah tidak ada ancaman dari binatang buas yang abadi. Apa yang sedang terjadi? Ketika Long Chen berjalan ke hutan belantara, dia menemukan bahwa tidak ada sedikitpun binatang abadi di sekitar, apalagi manusia. Ada bau yang menyesakkan di udara. Long Chen samar-samar memiliki virasat buruk. Dia segera menggunakan murid iblis pemakan roh untuk mengamati fluktuasi jiwa di sekitarnya, tetapi tampaknya tidak ada apa-apa, bahkan seekor semut pun tidak. Tidak ada kehidupan dalam radius sekitar 1 mil. Apa yang terjadi? Apakah ini domain tingkat tinggi? Long Chen melihat sekeliling. Pada saat ini, murid iblis pemakan rohnya menangkap fluktuasi kuat yang membuat jiwanya bergetar. Dalam sekejap, itu mendekatinya. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan terkejut melihat seekor binatang raksasa melayang di langit. Tubuh binatang raksasa ini terbakar dengan api merah menyala. Ia memiliki sepasang sayap besar, mirip dengan sayap kelelawar, tetapi sayap kelelawar itu ganas dan penuh kekuatan. Binatang raksasa itu memiliki tubuh singa, taring dan cakar panjang dan tajam. Sepasang mata yang menyala menatap dingin ke arah Long Chen. Tekanan yang luar biasa itu membuat Long Chen berpikir bahwa ia telah bertemu dengan dewa saat ini. Tekanan sebesar itu hampir membuatnya berlutut, belum lagi perkelahian. Binatang api sembilan langit, Long Chen mengingat dengan jelas nama binatang abadi ini. Setelah Xiao Lang memperoleh tubuh serigala iblis pemakan matahari, Long Chen mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan harta karun yang memiliki atribut api bagi Xiao Lang. Di antara barang-barang itu, ada beberapa inti binatang iblis. Di antara alam bumi, binatang iblis yang memiliki atribut api terkuat adalah binatang api sembilan langit ini. Long Chen mengira bahwa negara Changyang tidak memiliki binatang iblis tingkat seperti itu, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Sembilan binatang api surgawi, alam bumi tingkat sembilan. Binatang abadi semacam ini hampir bisa membunuh Long Chen hanya dengan bersin. Baru pada saat itulah Long Chen ingat bahwa tidak ada kehidupan lain di dekatnya. Ternyata ini adalah wilayah sembilan binatang api surgawi. Itu adalah binatang iblis alam bumi tingkat sembilan, dan persepsinya bahkan lebih kuat daripada mata iblis pemakan jiwa milik Long Chen. Oleh karena itu, sebelum Long Chen dapat menemukannya, ia telah menemukan Long Chen. Saraf Long Chen langsung menegang. Mengapa aku begitu sial? Jika binatang api sembilan langit ini ingin membunuhku, aku pasti tidak akan memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Memikirkan hal ini, wajah Long Chen menjadi pucat. Lingqi dan Xiaolang masih menunggunya di kediaman Pangeran Yu. Jika Long Chen meninggal di sini, apa yang akan mereka lakukan? Tanpa Long Chen, Lingqi tidak akan memiliki masa depan sama sekali. Ini adalah tekanan besar di hati Long Chen. Seorang pria harus memikul tanggung jawab. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa ia sedikit impulsif dalam keinginannya untuk mendapatkan sembilan buah abadi surgawi. Sekarang setelah ia menerobos masuk ke wilayah sembilan binatang api surgawi, ia pantas mendapatkannya. Satu-satunya hal yang membuat Long Chen merasa beruntung adalah bahwa binatang api sembilan langit tidak langsung menyerang setelah mengetahui keberadaannya. Sebaliknya, ia menatap Long Chen dengan ekspresi bingung. Saat bernapas, api keluar dari lubang hidungnya. Apa yang sedang dilakukan binatang buas ini? Long Chen tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia hanya bisa mencoba mencari tahu secara diam-diam. Pada saat ini, binatang api surgawi sembilan tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Setelah terbang mengelilingi Long Chen beberapa kali, tiba-tiba ia mengeluarkan raungan marah. Tubuhnya yang besar mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, menyebabkan tanah bergetar. Long Chen tahu bahwa binatang api surgawi sembilan akan menyerang. Tanpa berkata apa-apa, ia berubah menjadi bentuk jiwa naga dan menggunakan kecepatan tertingginya untuk melarikan diri ke arah asalnya. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli apakah dia akan ditemukan oleh orang lain di domain kelas menengah. Ketika Long Chen menggunakan wujud jiwa naganya, binatang api surgawi sembilan itu tertegun sejenak. Tubuhnya berhenti di udara. Dalam waktu singkat itu, Long Chen telah melompat lebih dari 100 meter jauhnya. Sepertinya ia bisa merasakan esensi darah warisan naga ilahiku dan bentuk jiwa nagaku. Tidak, seharusnya itu bukan perasaan. Ia pasti merasakan sesuatu padaku yang membuatnya khawatir. Kalau tidak, ia akan menyerangku secara langsung dan membunuhku dengan satu tarikan napas, pikir Long Chen sambil melarikan diri. Meskipun telah berubah menjadi bentuk jiwa naga, binatang api surgawi sembilan hanya membutuhkan sepersekian detik. Ia mengepakkan sayapnya dan muncul di belakang Long Chen dalam sekejap. Dengan raungan marah, nyala api yang melonjak menelan Long Chen dengan kecepatan yang luar biasa. Binatang sembilan api surgawi itu sangat besar, sehingga apinya bagaikan lautan bagi Long Chen. Sepertinya Long Chen akan tenggelam. 307. Long Chen sudah bisa mencium aura api. Api sembilan binatang api surgawi sangat kuat. Bahkan sebelum mendekat, Long Chen sudah bisa merasakan rasa sakit yang membakar di punggungnya. Sensasi terbakar itu membuat tubuhnya berasap. Aku benar-benar akan mati kali ini. Long Chen benar-benar putus asa. Jika itu adalah binatang iblis bumi kelas 6 atau 7, dia masih bisa melawannya. Namun, itu memang binatang iblis bumi kelas 9. Diperkirakan bahwa kecakapan bertarungnya sebanding dengan para ahli tak tertandingi dari kerajaan Changyang, Pedang Iblis, dan yang lainnya. Di alam abadini yang ini, diperkirakan bahwa itu adalah binatang iblis yang paling kuat. Menghadapi binatang iblis yang begitu kuat, bagaimana dia bisa bertahan? Si kecil, memikirkan lingki dan merasakan kobaran api yang membara di belakangnya, darah Long Chen langsung mendidih. Ia merasa sulit bernapas. Dadanya seakan meledak berulang kali. Seluruh tubuhnya dipenuhi darah. Jika ia tidak menggunakan transformasi jiwa naga, seluruh tubuhnya pasti dipenuhi urat-urat yang menonjol. Bagaimana aku bisa mati di sini seperti ini? Aku tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, api di belakangnya dapat menelannya kapan saja. Long Chen telah mencapai batasnya. Dia mengangkat kepalanya dengan marah dan meraum dengan enggan. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, Long Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Darahnya sudah mengalir sangat cepat, tetapi sekarang bahkan lebih cepat lagi. Darah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah berubah menjadi naga kecil berwarna darah, yang menyerbu ke depan dalam cahaya berwarna darahnya dan mengeluarkan serangkaian raungan naga yang mengguncang bumi. Naga ilahi purba adalah makhluk yang paling menentang surga. Pada saat ini, ia seperti sedang berhibernasi di dalam tubuh Long Chen, tetapi ia terancam oleh binatang api surgawi sembilan. Ditambah dengan kengganan Long Chen untuk menerimanya, Long Chen terus merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang akan meledak dan langsung menghancurkan binatang api surgawi sembilan menjadi berkeping-keping. Itulah garis keturunan naga. Mengaum. Long Chen mengeluarkan raungan naga yang dalam. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Giyok Naga Misterius, yang telah lama terdiam, mulai bergerak lagi. Di lautan kesadaran Long Chen, Giyok Naga Misterius memancarkan cahaya hitam pekat yang menyelimuti setetes darah warisan naga suci. Masih ada 99,99 persen darah warisan di sini. Pada saat ini, pemandangan yang familiar terjadi lagi. Di bawah pengaruh Giyok Naga Misterius, setetes darah warisan dikendalikan dan bergerak menuju Giyok Naga. Dikendalikan dengan cara seperti itu, esensi darah warisan tampak terisi penuh. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Long Chen samar-samar dapat merasakan bahwa di dalam esensi darah warisan yang kecil itu, ada naga suci berwarna darah yang menggetarkan bumi yang sedang berbaring tak bergerak. Pada saat ini, naga itu melolong dan meraung dengan marah, mencoba melawan kekuatan Giyok Naga Misterius itu. Namun, itu sia-sia. Mirip dengan bagaimana Long Chen memahami pemurnian darah menjadi ki dan transformasi jiwa naga, naga Giyok sekarang memiliki urat darah yang mengalir. Urat darah ini mirip dengan saat ia memahami pemurnian darah menjadi ki. Pelarian darah. Dua kata ini muncul di benak Long Chen. Ketika dia memahami pemurnian darah menjadi ki, kata-kata ini muncul di benaknya. Baru pada saat itulah Long Chen memahami makna mistik yang menantang surga ini. Adapun pelarian darah, hanya karena ancaman dari sembilan binatang api surga, Long Chen terpaksa menggunakan Giyok Naga Misterius, yang memungkinkannya memperoleh pencerahan dari kemampuan ilahi ini. Long Chen bahkan belum menggunakannya, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Dari saat Giyok Naga Misterius bereaksi hingga saat Long Chen memahami Blood Escape, hanya waktu yang singkat telah berlalu. Tepat saat binatang api surgawi sembilan hendak membakar Long Chen hingga hangus, Long Chen menggunakan Blood Escape dengan sekuat tenaga. Dia percaya pada Giyok Naga Misterius, jadi ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika bahkan Blood Escape tidak berhasil, Long Chen pasti akan mati kali ini. Blood Escape, aktifkan. Long Chen, yang hendak ditelan api, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah yang langsung menghilang di bawah kelopak mata binatang api sejati sembilan surga. Binatang api sejati sembilan surga hanya sempat melihat seberkas cahaya berwarna darah yang tampak seperti ular panjang sebelum Long Chen menghilang. Kenyataannya, ini bukanlah seekor ular panjang, melainkan Naga Ilahi Purba yang legendaris. Ketika Long Chen menggunakan teknik melarikan diri dari darah, seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan cair. Ia bahkan berubah menjadi sinar cahaya berwarna darah yang langsung menghilang di kejauhan. Namun, sinar cahaya berwarna darah ini tampak seperti Naga Ilahi berwarna darah. Long Chen bahkan tidak bisa menggambarkan seberapa cepat dia sekarang. Bagaimanapun, dia yakin bahwa binatang api surgawi sembilan tidak akan pernah bisa mengejarnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada binatang api surgawi sembilan, yang beberapa kali lebih cepat darinya. Binatang api surgawi sembilan tidak menyangka Long Chen akan secepat ini. Oleh karena itu, ketika sosok kecil di depannya menghilang, akhirnya dia bereaksi. Dia mengeluarkan raungan marah yang mengguncang langit dan bumi saat dia meraung dan mengejar Long Chen dengan panik. Di bawah tubuh binatang buas yang menyala-nyala, semua ramuan hangus hitam dan hancur. Long Chen tidak khawatir, karena hanya dalam sepersekian detik, binatang api surgawi sembilan di belakangnya telah menghilang. Long Chen buru-buru berbalik. Dengan belokan ini, pada dasarnya mustahil bagi binatang api surgawi sembilan untuk menemukannya. Sebelum dia bisa bersuka cita karena dia tidak mati, perasaan lemah memenuhi seluruh tubuhnya. Saat itulah Long Chen menyadari bahwa blood escape menghabiskan banyak energi vitalnya. Dia baru berlari sekitar 5 kilometer, tetapi energi vitalnya hampir sepenuhnya habis. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, dia akan terhisap kering oleh blood escape. Tiba-tiba, seberkas cahaya berwarna darah muncul dalam bentuk manusia yang berdiri di tanah. Long Chen buru-buru menoleh dan mendengar serangkaian raungan marah datang dari belakangnya. Namun, binatang api sejati sembilan surga sudah tidak terlihat lagi. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Sepertinya aku tidak boleh bersikap impulsif dan tidak sabaran seperti itu di masa depan, atau aku akan merusak segalanya cepat atau lambat. Jika aku tidak memahami blood escape tepat pada waktunya, aku pasti sudah mati. Jika aku mati, little si. Huh, hanya karena di ala aku jadi terburu-buru mendapatkan sembilan buah surgawi abadi. Long Chen merasa sedikit tidak berdaya. Perhatiannya sekarang terpusat pada blood escape. Pemurnian darah menjadi ki, transformasi jiwa naga, melahap dunia darah, dan pelarian darah ini semuanya adalah mistik yang menantang surga. Selain itu, semuanya dapat ditingkatkan saat aku naik level. Pelarian darah memungkinkan aku untuk membakar energi vitalku dan langsung memperoleh kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada binatang api surgawi sembilan. Kelemahannya adalah aku hanya dapat berlari sejauh lima kilometer dengan energi vitalku saat ini untuk mempertahankan kecepatan ini. Namun, sejauh lima kilometer sudah cukup bagiku untuk melarikan diri. Pelarian darah ini memang teknik melarikan diri yang luar biasa. Dengan blood escape, kehidupan Long Chen akan jauh lebih aman di masa depan. Meskipun blood escape tidak secemerlang blood revinemen intuki, itu memang merupakan mistik penyelamat hidup yang utama. Jika Long Chen menggunakannya dengan baik, dia mungkin bisa menyelamatkan beberapa nyawa. Jika bukan karena blood escape, Long Chen pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Naga spiritual darah kuno, esensi darah naga leluhur. Aku tidak mungkin salah. Aku adalah seniman bela diri naga leluhur nomor satu di dunia yang melampaui serigala iblis pemakan matahari, seperti yang dikatakan kaisar iblis langit terbakar. Memikirkan hal ini, Long Chen merasa sedikit bersemangat. Namun, karena energi vitalnya telah habis, ia tidak punya pilihan selain meminum pil sungai langit dan berkultivasi pada saat yang sama. Butuh waktu satu jam baginya untuk memulihkan energi vitalnya sepenuhnya. Kali ini, ia telah belajar dari kesalahannya dan menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi. Binatang abadi biasa tidak akan dapat menemukan tempat ini. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Long Chen berdiri dan merasakan dengan saksama. Ia menemukan bahwa gerakan di luar jauh lebih tenang, dan raungan binatang buas tampaknya tidak terlalu keras. Tampaknya penyerbuan binatang buas abadi kali ini hampir berakhir. Sepertinya sembilan buah surgawi abadi tidak mudah didapatkan. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Ingatlah untuk tidak bersikap tidak sabar. Long Chen berpikir dalam hati. Tepat saat dia hendak kembali ke rumah, dia tiba-tiba mendengar raungan marah dari sembilan binatang api surgawi. Ia belum pergi. Ia benar-benar menghantuiku. Long Chen tidak berniat untuk memperhatikannya dan hendak pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar bahwa binatang api sembilan surgawi tampaknya sedang bertarung dengan seseorang. Orang yang bisa bertarung dengan binatang api sembilan surgawi pasti berada di eselon atas alam abadi niyang. Selain itu, dia memiliki perlindungan dari blood escape kali ini. Long Chen tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke arah raungan binatang api sembilan surgawi. Siapakah yang bertarung dengan sembilan binatang api surgawi? Long Chen menyembunyikan dirinya saat dia menuju ke arah itu dengan hati-hati. Setelah melewati beberapa gunung yang tidak terlalu tinggi, dia berbaring tengkurap di salah satunya, dan akhirnya melihat binatang api sejati sembilan surga bertarung dengannya sampai mati. Binatang itu mengeluarkan serangkaian raungan marah, dan dia bisa melihat bahwa tubuhnya sudah penuh luka. Pedang ini. Orang yang melawan binatang api Jiutian adalah seorang pemuda. Long Chen tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas dari tempatnya berada, tetapi dari posturnya yang tinggi dan tegap, serta cara dia mengayunkan pedangnya, dia dapat mengatakan bahwa pemuda ini jelas merupakan seorang ahli super. Namun, yang lebih menarik adalah pedangnya. Pedang itu adalah pedang suci emas yang seluruhnya terbuat dari emas. Dalam proses melawan sembilan binatang api surgawi, pedang itu memancarkan gelombang cahaya dingin. Bahan pedang suci ini jelas jauh lebih berharga daripada emas asli. Kalau tidak, pedang itu pasti mampu menahan kekuatan bertarung gila pemuda itu. Untuk bisa melawan sembilan binatang api surgawi secara langsung dan menggunakan pedang suci emas ini, aku tahu siapa dirimu. Setelah datang ke kota Kekaisaran Biang dan dipengaruhi oleh Xiaolang, Long Chen memiliki sedikit pemahaman tentang para ahli muda di kota Kekaisaran. Di antara anggota muda keluarga kerajaan, pada dasarnya tidak banyak yang sederhana. Kultivasi beberapa orang rata-rata, tetapi mereka memiliki prestasi militer dan prestasi politik yang luar biasa. Beberapa orang sangat membatasi diri dan fokus pada kultivasi, mencapai prestasi luar biasa. Salah satu prestasi yang paling mengesankan adalah pemuda di depannya. Long Chen teringat bahwa namanya adalah Lin Zichen, pangeran keempat dari Kaisar Pedang saat ini. Senjatanya adalah senjata dewa nomor satu dari kerajaan Changyang, Pedang Kaisar. Selain itu, tingkat kultivasinya adalah tingkat ke-9 yang paling menantang surga dari tingkat sungai surgawi. 308. Orang yang memegang otoritas tertinggi di Kerajaan Changyang dikenal sebagai Kaisar Pedang. Pangeran keempat, Lin Zichen, tidak memiliki prestasi apapun dalam memerintah negara, tetapi dalam seni bela diri, ia telah sepenuhnya mewarisi tradisi Kaisar Pedang. Ia dikenal sebagai Kaisar Pedang Muda, yang berarti bahwa suatu hari, Lin Zichen akan menjadi Kaisar Pedang yang sebenarnya. Tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier adalah jenius paling menakutkan yang pernah ditemui Long Chen. Sejak muda, Lin Zichen praktis adalah legenda Kerajaan Changyang. Di seluruh generasi muda kota Kekaisaran Biang, selain Lin Zichen, tidak ada satupun seniman bela diri di tingkat ke-8 dari Heavenly River Tier. Yang tertinggi hanya di tingkat ke-7 dari Heavenly River Tier, dan tingkat ke-7 dari Heavenly River Tier itu bahkan mungkin tidak dapat mencapai tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier dalam hidupnya. Oleh karena itu, di kota Kekaisaran Biang, keanehan Lin Zichen tak tertandingi. Di kota Kekaisaran Biang, Lin Zichen setara dengan Long Chen yang keluar dari alam misteri surga terbakar. Di kota Yuanling, generasi muda tidak memiliki lawan, dan bahkan banyak ahli dari generasi yang lebih tua bukanlah tandingannya. Perlu diketahui bahwa bahkan di klan dahe dari tiga klan utama, orang terkuat hanya berada di tingkat ke-8 tingkat Sungai Surgawi, kota Songsong. Bahkan ada rumor bahwa di keluarga Kekaisaran, Lin Zichen, yang memiliki pedang Kaisar, yang diwarisi dari Kaisar, memiliki kecakapan bertarung yang sebanding dengan paman Kekaisaran, Pedang Iblis, yang telah mencapai tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi selama lebih dari 20 tahun. Dia adalah salah satu dari tiga ahli superkeluarga Kekaisaran. Dan sekarang, seorang jenius seperti itu ada tepat di depan Long Chen. Long Chen harus mengakui bahwa hanya dengan melihatnya, elit muda dengan ki pedang ini memberinya tekanan yang tak ada habisnya. Pedang Kaisar emas diayunkan berkali-kali, memancarkan gelombang besar. Langit dan bumi dipenuhi dengan sinar pedang dari Pedang Kaisar. Sembilan binatang api Surgawi mengeluarkan serangkaian raungan marah. Meskipun apinya, cakar tajamnya, dan semua jenis kekuatan magisnya sangat kuat, mereka tidak dapat mengenai Lin Zichen yang lincah. Lin Zichen adalah seorang seniman bela diri prajurit. Pada saat ini, jiwa prajuritnya telah menyatu dengan Pedang Kaisar dan terhubung erat dengan Pedang Kaisar. Dalam keadaan ini, Lin Zichen dapat menampilkan 200 persen kekuatan tempurnya. Jiwa prajurit seorang seniman bela diri prajurit meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari jiwa binatang dari seorang seniman bela diri binatang. Selain itu, Pedang Kaisar adalah senjata ilahi yang tak tertandingi yang paling terkenal di seluruh kerajaan Changyang. Seorang seniman bela diri pedang dengan Pedang Kaisar dan semua jenis bakat yang menentang alam, bahkan sembilan binatang api surgawi bukanlah tandingan Lin Zichen. Long Chen tercengang saat dia melihatnya. Lin Zichen benar-benar terlalu kuat. Sembilan binatang api surgawi dapat dengan mudah membunuh Long Chen, tetapi itu dengan mudah dibunuh olehnya. Setiap kali Pedang Kaisar diayunkan, hujan darah dalam jumlah besar akan muncul di tubuh sembilan binatang api surgawi. Darah berceceran di tanah dan tanah yang awalnya bersih secara bertahap diwarnai merah oleh darah sembilan binatang api surgawi. Long Chen awalnya menyaksikan pertempuran di bawah tekanan besar, tetapi ketika dia melihat darah berceceran, matanya langsung berbinar. Darah binatang iblis tingkat bumi tingkat sembilan. Sedikit saja akan menghasilkan peningkatan yang tak terduga. Hati Long Chen mendidih karena kegembiraan. Sekarang adalah saat ketika dia paling membutuhkan kekuatan, tetapi dia tidak bisa membunuh binatang iblis yang kuat. Jika dia memiliki darah binatang iblis ini, awalnya Long Chen ingin segera pergi agar tidak ketahuan dan menimbulkan masalah. Namun, ketika dia melihat percikan darah dari sembilan binatang api surgawi, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Waktu berlalu dengan lambat, kekuatan bertarung Lin Zichen yang luar biasa dan metode yang kejam telah memperluas cakrawala Long Chen. Dia memang layak disebut sebagai jenius nomor satu kerajaan Changyang. Dia tahu bahwa binatang api sembilan surga sangat kuat, jadi dia tidak bertarung langsung dengannya. Sebaliknya, dia terus menggunakan teleportasi untuk menyerang, dan akhirnya, dia membunuh binatang api sembilan surga. Mayat besar itu jatuh ke tanah dengan suara keras, menimbulkan asap dan debu yang memenuhi udara. Sejujurnya, Long Chen sangat menginginkan mayat ini. Jika binatang iblis tingkat bumi tingkat sembilan ini bisa jatuh ke tangannya, dia pasti akan naik beberapa level. Tentu saja, ini tidak mungkin. Mayat binatang abadi tingkat bumi tingkat sembilan juga sangat penting bagi Lin Zichen. Karena itu, dia segera menyimpan mayat binatang abadi itu ke dalam kantong kosmosnya, mengamati sekelilingnya, dan akhirnya pergi dengan perasaan puas. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat ada pemuda lain tergeletak di tanah di pegunungan yang jauh, mengamati proses dia membunuh binatang api surgawi sembilan. Harusku katakan, dia benar-benar kuat. Baik dari segi temperamen maupun kekuatannya, dia benar-benar jauh lebih kuat daripada pangeran ke sembilan. Ketika Lin Zichen benar-benar menghilang, Long Chen merasa sedikit emosional. Ini bukan karena dia ingin meningkatkan moral lawannya dan meremehkannya sendiri, tetapi karena pihak lain benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi. Sebelum aku memiliki cukup kekuatan, aku pasti tidak bisa berkonflik dengan orang aneh ini. Saat ini, Long Chen hanya berada di level kedua dari Heavenly River Tier, jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pada saat ini, Lin Zichen sudah pergi, dan Long Chen menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menuju medan perang tadi. Tempat ini telah terbakar abis, dan ada tanah hitam hangus di mana-mana. Yang menutupi tanah hangus ini adalah saripati darah dari sembilan binatang api surgawi. Seharusnya sudah cukup lama berlalu, jadi banyak saripati darah telah mengering dan menjadi tidak berguna. Namun, masih banyak yang berguna. Long Chen tidak membuang waktu lagi. Dia buru-buru menggunakan Devoring Blood World, dan semua esensi darah dari Nine Heavenly Fire Beast yang bisa digerakkan, di bawah pengaruh Devoring Blood World, bergegas ke arahnya dan ditelan oleh tubuhnya yang seperti jurang tak berujung. Akhirnya, itu berubah menjadi teruki berwarna merah darah, yang mengalir deras di pembuluh darah tubuhnya. Bagi Long Chen, saripati darah dari sembilan binatang api surgawi bagaikan suplemen yang hebat. Meskipun jumlahnya tidak banyak, kualitasnya sangat tinggi. Sekarang, Long Chen tujuh tingkat lebih tinggi daripada sembilan binatang api surgawi. Setetes kecil saripati darah, setelah dimurnikan dan disaring dengan memurnikan darah menjadi ki, dapat berubah menjadi banyak ki sejati berwarna merah darah, yang mengalir ke tubuh Long Chen. Sudah waktunya untuk menerobos ke tingkat ketiga dari tingkat sungai surgawi. Saat memikirkan hal ini, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya tidak ada langit berbintang di langit alam abadi Niang. Tanpa langit berbintang, akan sulit untuk berkomunikasi dengan kekuatan galaksi. Tanpa kekuatan galaksi, jika dia hanya mengandalkan pil sungai surgawi, itu akan menyebabkan galaksi yang telah dia bentuk menjadi tidak stabil, dan dapat benar-benar runtuh kapan saja. Namun, mungkin itu tidak terlalu menakutkan. Pada saat ini, Long Chen tidak bisa terlalu peduli lagi. Esensi darah dari sembilan binatang api surgawi secara bertahap disempurnakan olehnya. Jika dia tidak menggunakan ki sejati ini untuk memadatkan galaksi, sejumlah besar ki sejati cepat atau lambat akan menyebabkannya meledak. Sekalipun tidak ada langit berbintang, aku masih dapat memadatkan galaksi. Long Chen menggertakkan giginya, duduk bersilah, dan dengan panik mengalirkan truki ke seluruh tubuhnya. Kali ini, dia telah melahap truki dalam jumlah yang sangat besar, jadi agak sulit untuk dikendalikan. Namun, ini bukan batas Long Chen. Tubuh naga yang unggul ini tidak memberi Long Chen banyak ketangguhan fisik, tetapi dalam hal berbagai anugerah alami tubuh fisik, dia beberapa kali lebih kuat daripada orang biasa, atau bahkan lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Misalnya, dalam aspek itu, itu pasti akan mengejutkan dunia. Itu. Long Chen merasa bahwa jika dia tidak segera memadatkan meridian bintang, tubuhnya tidak akan mampu bertahan, jadi dia buru-buru mengeluarkan lebih dari seratus pil sungai langit dari kantong kosmos dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun hatinya sakit, mustahil untuk melangkah ke tingkat ketiga dari tingkat sungai langit tanpa pil sungai langit. Lebih dari seratus pil sungai langit berubah menjadi kekuatan bintang-bintang, membantu Long Chen untuk mulai memadatkan galaksi. Karena di alam abadi niyang, tidak ada galaksi yang terlihat terbentuk sama sekali, jadi Long Chen langsung memutuskan untuk memadatkan tingkat ketiga galaksi yin yang bersama-sama dan benar-benar melangkah ke tingkat ketiga tingkat sungai langit. Dengan pil sungai langit dan sejumlah besar ki sejati, Long Chen dengan mudah memadatkan galaksi yin yang tingkat ketiga dan melangkah ke tingkat ketiga tingkat sungai surgawi. Kekuatannya meningkat pesat, tetapi satu-satunya kecelakaan kecil adalah jumlah seratus pil sungai langit tidak cukup. Long Chen menghabiskan lebih dari 300 pil sungai langit untuk akhirnya memadatkan galaksi yin yang di dalam tubuhnya. Namun, truki yang terkandung dalam esensi binatang api sejati sembilan surga terlalu banyak. Bahkan jika Long Chen mencapai tingkat ketiga dari tingkat sungai surgawi, masih ada sejumlah besar truki yang tersimpan di tubuhnya. Dalam situasi di mana tingkat ketiga tidak stabil, Long Chen harus mulai maju menuju tingkat keempat dari tingkat sungai surgawi. Darah, pembantaian. Pada saat ini, Long Chen merasa seolah-olah ada aura dingin yang menyelimuti pikirannya. Dia tiba-tiba merasa bahwa darah akan membuatnya sangat bersemangat, dan tentu saja, pembantaian juga akan membuatnya sangat bersemangat. Kurasa itu karena aku telah menggunakan terlalu banyak darah pemurnian menjadiki sehingga pikiranku telah terpengaruh oleh esensi darah yang diwariskan. Long Chen merasa sedikit tidak berdaya. Namun, untuk memperkuat dirinya sendiri, pengaruh kecil ini seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan demikian, Long Chen memulai terobosannya ke tingkat keempat dari tingkat sungai surgawi. Kesulitan tingkat keempat dari tingkat sungai surgawi jauh lebih tinggi daripada tingkat ketiga dari tingkat sungai surgawi, dan jumlah pil sungai langit yang dibutuhkan juga jauh lebih tinggi. Long Chen hanya memiliki total lebih dari 2.000 pil sungai langit, dan semuanya cepat habis. Memadatkan tingkat keempat galaksi membutuhkan lebih dari 1.000 pil sungai langit sebelum dia berhasil. Ketika Long Chen menggunakan semua ki sejatinya untuk memadatkan pasangan keempat bintang galaksi, dia hanya memiliki 1 hingga 200 pil sungai langit. Karena esensi dari binatang api sejati sembilan surga, Long Chen melambung dari tingkat kedua ke tingkat keempat dari tingkat sungai surgawi, yang merupakan lompatan gila dua tingkat. Long Chen percaya bahwa dengan kemampuan mistik seperti transformasi jiwa naga dan klon api ilahi, meskipun kekuatannya saat ini tidak sehebat Lin Zi Chen, itu masih cukup untuk menghadapi orang lain, seperti Yu Tao dan Song Yue Feng, yang menatapnya dengan penuh nafsu. Sungguh perasaan yang kuat. Tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Merasakan kekuatan di tubuhnya, Long Chen tertawa sinis. Matanya diwarnai dengan warna merah darah samar. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia sangat kuat, Long Chen menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Seolah-olah ada kekuatan di dalam tubuhnya yang terus-menerus mendesaknya untuk melakukan sesuatu. Long Chen berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu membunuh. Tubuhku sangat panas. Mengapa aku sangat ingin bertarung dengan seseorang? Long Chen berpikir dengan ragu. Ia menduga bahwa ini adalah gejala terlalu banyak memurnikan darah menjadiki. Seharusnya akan baik-baik saja setelah beberapa saat, jadi ia menahan diri sedikit, dan tidak banyak yang tersisa. Selanjutnya, saya harus kembali ke domen dasar dan melihat apakah ada peluang lainnya. 309. Setelah sekian lama, gelombang binatang abadi kali ini akhirnya berakhir. Para penjaga surgawi tingkat surgawi dari wilayah tingkat menengah juga keluar dari zona perlindungan untuk membersihkan kekacauan. Long Chen mengandalkan keunikan mata iblis pemakan roh untuk menghindari banyak penjaga surgawi tingkat surgawi, dan setelah sekitar dua jam, ia kembali ke distrik ke-18. Distrik ke-18 juga diserang oleh Immortal Beast Tide, dan sekarang menjadi kacau balau. Lebih dari selusin spirit her tingkat bumi yang seharusnya dijaga telah menghilang, mungkin langsung dicabut oleh Immortal Beast tersebut. Setelah mencapai tingkat ke-4 dari tingkatan sungai surgawi, tatapan mata Long Chen menjadi lebih terkendali, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Meskipun alam surgawi ini yang tidak membentuk sungai surgawi, Long Chen dengan paksa menerobos, dan sungai surgawi yang terkondensasi di pembuluh darah bintangnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Ketika gelombang binatang abadi datang, Long Chen telah membunuh Yu Chong. Saat itu, dia berada di kelompok yang sama dengan Yu Chong, jadi kali ini, dia mungkin akan berkonflik dengan Yu Tao. Long Chen telah mengambil keputusan. Dia percaya bahwa selama dia bersikeras untuk tidak melakukannya, Yu Tao tidak akan dapat melakukan apapun di depan umum. Akibatnya, Long Chen kembali ke markas secara terbuka. Ketika seseorang melihat bahwa dia masih hidup, mereka terkejut dan buru-buru memanggil semua orang untuk keluar. Di distrik ke-18, sebagian besar pria jangkung dan kekar dari geng serigala surgawi mengelilinginya, menatap Long Chen seperti harimau yang mengincar mangsanya. Baru ketika Yu Tao keluar, mereka memberi jalan bagi Yu Tao untuk masuk. Wajah Yu Tao sudah sangat gelap hingga hampir meneteskan darah. Dia berdiri di depan Long Chen, dan aura pembunuh menyerbu ke arah Long Chen. Melihat wajah Long Chen yang tak kenal takut, dia hendak menanyakan sesuatu, ketika Long Chen pertama kali bertanya, mengapa aku tidak melihat Zhang Yuan Teng. Di mana Zhang Yuan Teng? Sebelumnya, Zhang Yuan Teng kembali ke zona perlindungan, dan Long Chen memastikan keselamatannya sebelum bergegas ke wilayah tingkat tinggi. Sekarang setelah dia kembali, dia menyadari bahwa pada dasarnya semua orang masih di sini, kecuali Zhang Yuan Teng. Yu Tao mencibir dan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin, Long Chen, jangan khawatir tentang Zhang Yuan Teng. Aku bertanya kepadamu sekarang, di mana adik laki-lakiku, Yu Chong? Yu Chong. Long Chen tertawa meremehkan dan berkata, ketika gelombang binatang abadi datang, dia menghilang tanpa jejak dan masih belum kembali. Mungkinkah dia terlalu lemah dan telah dimakan oleh binatang abadi? Apakah tamu? Alis Yu Tao berkerut saat Qi yang mengerikan mengalir dari tubuhnya. Dia mendekati Long Chen selangkah demi selangkah sambil berbicara dengan suara dingin, Long Chen, jangan pura-pura bodoh denganku. Ketika gelombang binatang abadi terjadi, Yu Chong jelas bersamamu. Mengapa hanya kamu yang kembali dan dia tidak? Mendengar ini, Long Chen tertawa lebih keras. Tawanya yang tak terkendali membuat tatapan Yu Tao semakin gelap. Yu Tao, bukannya kamu tidak mengenal adikmu. Terakhir kali, dia hanya bertemu dengan dua anjing kabut awan dan sangat takut sehingga dia langsung berlari mencarimu. Terlebih lagi, selama gelombang binatang abadi ini, Jika kamu mengatakan bahwa pengecut yang lemah seperti itu langsung dibunuh oleh binatang abadi di sepanjang jalan, aku akan seratus persen mempercayainya. Long Chen sama sekali tidak mundur dan membalas dendam dengan Yu Tao. Omong kosong, kupikir kaulah yang membunuhnya, tapi kau malah melemparkan tanggung jawab pada binatang abadi. Mata Yu Tao berkilat dingin saat dia menyelidiki. Long Chen sudah menduga hal ini. Jika Long Chen panik saat ini, Yu Tao akan dapat melihatnya dengan sekali pandang. Oleh karena itu, ia sudah merencanakan bagaimana ia akan bertindak. Jadi, dengan ekspresi dingin, ia bertanya balik, Menurut apa yang kau katakan, kemana Zhang Yuanteng pergi? Apakah kau membunuhnya? Zhang Yuanteng belum terlihat sampai sekarang, jadi Long Chen sedikit khawatir. Meskipun hubungan mereka tidak dalam, Zhang Yuanteng telah memberikan banyak bantuan kepada Long Chen. Long Chen selalu berterima kasih. Sekarang Zhang Yuanteng mungkin dalam masalah, darahnya mengalir deras di kepalanya dan matanya berangsur-angsur memerah. Melihat Long Chen tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang begitu kejam tanpa sedikitpun rasa bersalah, Yu Tao juga percaya bahwa hilangnya Yu Chong tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Dia tentu saja sangat khawatir tentang hidup dan mati adik laki-lakinya. Sekarang gelombang binatang abadi baru saja berlalu, mereka akhirnya bisa pergi mencari Yu Chong. Yu Tao memerintahkan yang lain, cari di seluruh distrik ke-18 dan lihat apakah ada jejak Yu Chong. Sedangkan untuk Long Chen, sebaiknya kau tetap di sini. Jika aku tahu bahwa kaulah yang membunuh Yu Chong, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Atas perintah Yu Tao, yang lain yang baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka semua pergi mencari Yu Chong. Di markas ini, hanya Long Chen dan Yu Tao yang tersisa. Sekarang bisakah kau memberitahuku kemana Zhang Yuan Teng pergi? Saat itu, dia bergegas ke cagar alam, dan kau juga pergi ke cagar alam. Aku tidak percaya kau tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia mengatakan ini, Long Chen mengepalkan tangannya rat-rat. Dia menemukan bahwa setelah dia maju ke tingkat ke-4 dari Heavenly River Tier, hati pembantaiannya telah menjadi sangat kuat. Ini seperti yang dikatakan Ling Qi. Naga roh darah kuno adalah naga pembantaian dan darah legendaris, dan Long Chen telah mewarisi esensi darah dari naga roh darah kuno. Dalam hal kepribadian, itu juga akan secara bertahap terpengaruh, dan ketika dia menggunakan ki pemurnian darah berulang kali, kekejaman dan ketidakterkendaliannya dalam kepribadiannya menjadi lebih jelas. Zhang Yuan Teng, aku tidak peduli dengan karakter yang tidak penting seperti itu. Long Chen, katakan padaku dengan jujur, apa yang terjadi pada adikku? Yu Tao sama sekali tidak menyerah. Dari perkataan Yu Tao, Long Chen dapat merasakan dengan jelas bahwa sesuatu memang telah terjadi pada Zhang Yuan Teng. Selain itu, sangat mungkin bahwa karena hubungannya dengan Long Chen, Yu Tao menganggap Zhang Yuan Teng sebagai musuh, dan karena itu ingin menimbulkan masalah baginya. Ketika memikirkan hal ini, Long Chen hanya merasakan aliran darah mengalir deras ke otaknya, secara bertahap mengaburkan pikirannya. Yu Tao, aku akan bertanya lagi padamu. Kau lah yang membunuh Zhang Yuan Teng, bukan. Ketika dia melangkah tiga langkah mendekati Yu Tao, mata Long Chen berubah merah darah, dan urat-urat di lehernya menonjol. Dia menatap tajam ke arah Yu Tao, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Ketika Yu Chong menghilang, Yu Tao belum mengancam Long Chen. Sekarang, melihat bahwa Long Chen benar-benar mengancamnya, bagaimana mungkin Yu Tao, yang dulunya seorang bandit, menoleransi hal ini? Long Chen benar-benar berani bersikap sombong di depannya. Namun, apapun alasannya, ini tetap saja mendatangkan kematian. Enyahlah. Yu Tao meraung, dan menamparkan Long Chen. Ki sejati dari tingkat kelima dari tingkat sungai surgawi meledak dengan kekuatan absolut. Sebelum Long Chen maju, dia pasti tidak akan bisa menghindari tamparan ini. Jika dia ditampar, setengah dari wajah Long Chen pasti akan bengkak. Kamu ingin bertarung? Pada saat ini, Long Chen sudah 100% yakin bahwa Zhang Yuan Teng pasti mengalami kemalangan karena dirinya. Long Chen masih ingat dengan jelas bahwa Zhang Yuan Teng pernah berbicara tentang mimpinya, mengatakan bahwa ia ingin mengucapkan selamat tinggal pada kebosanan tentara Niang, dan memulai kehidupan nyata. Ia mengatakan bahwa tujuannya adalah tingkat ketujuh dari tingkatan sungai surgawi, dan bahwa ia ingin menjadi penjaga dewa tingkat surgawi yang paling inti. Namun sekarang, karena Long Chen, semua mimpinya telah berubah menjadi gelembung. Bagaimana mungkin Long Chen tidak menyalahkan dirinya sendiri, dan bagaimana mungkin dia tidak marah? Faktanya, setelah menggunakan kipemurnian darah untuk mencapai tingkat keempat dari tingkat sungai surgawi, sifat pembunuhnya mulai tumbuh. Setelah menghadapi masalah ini, Long Chen merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Dia menatap Yu Tao dengan saksama, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang. Dengan kilatan cahaya, Long Chen menghindari tamparan Yu Tao. Tubuhnya mulai mengeluarkan kidarah yang kuat, dan matanya menjadi merah sepenuhnya. Jadi bagaimana kalau aku mencoba mendekatimu? Sebagai wali kota, meskipun aku tidak punya cara untuk membunuhmu, Long Chen, setidaknya aku bisa melumpuhkanmu. Awalnya, aku tidak bermaksud menyentuhmu, tetapi kau berani menunjukku. Kau benar-benar mencari kematian. Hari ini, bahkan jika aku harus menentang keinginan yang mulia, aku akan tetap memberimu pelajaran. Apakah kau pikir kau punya hak untuk memberiku pelajaran? Setelah menghindari tamparannya, Long Chen perlahan mengangkat kepalanya. Orang bisa melihat bahwa meskipun dia belum berubah menjadi jiwa naga, matanya sudah berwarna merah darah saat ini. Bayangan naga merah darah yang tak berujung meraung liar di matanya. Bunuh dia. Berani sekali dia menantangmu, wahai yang maha kuasa. Bunuh dia. Bunuh, 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 bunuh. Suara seperti itu terus bergema di benak Long Chen. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen menerkam Yu Tao. Dalam prosesnya, dia telah mengeluarkan Blue Dragon Battle Halberd. Dalam jarak yang sangat dekat ini, Long Chen tiba-tiba melaju kencang, berubah menjadi anak panah berdarah yang menyerang Yu Tao. Kali ini, dia bahkan tidak menggunakan transformasi jiwa naga. Transformasi jiwa naga adalah andalan terbesar Long Chen dalam membunuh orang yang berada di atas level kultivasinya. Long Chen belum menggunakannya, karena ia yakin dapat membunuh Yu Tao tanpa menggunakan transformasi jiwa naga. Teknik pertempuran naga biru, kematian kaisar naga. Semburan darah menerjang deras ke arah Yu Tao yang berada sangat dekat. Yu Tao terkejut karena Long Chen berani bergerak. Menurut kesannya, Long Chen hanya berada di level kedua Heavenly River Tier. Seorang Heavenly River Tier tingkat kedua berani bergerak melawannya di level kelima Heavenly River Tier. Sekarang pukul 12.18. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Seorang Heavenly River Tier tingkat kedua berani bergerak melawannya di level kelima Heavenly River Tier. Bukankah ini seperti mencari kematian? Long Chen mengambil langkah pertama, dan ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Dengan cara ini, bahkan jika Long Chen terluka parah atau meninggal, tanggung jawab tidak akan berada di pundak Yu Tao. Lagi pula, di antara para pengawal surgawi tingkat surgawi, bukanlah pelanggaran ringan untuk melawan atasan seseorang. Suatu tempat dengan hirarki yang ketat tidak akan menoleransi ketidakpatuhan orang-orang di tingkat bawah. Yu Tao tidak terlalu memperdulikan aliran darah yang tiba-tiba menyerangnya. Menurutnya, serangan Heavenly River Tier tingkat kedua paling tinggi merupakan teknik pertempuran tingkat bumi dasar. Dia langsung meninju, bermaksud untuk mengirim Long Chen terbang. Jika itu adalah Heavenly River Tier tingkat kedua, menggunakan teknik pertempuran tingkat bumi menengah, mereka juga akan terlempar oleh pukulan Yu Tao. Namun, Long Chen berbeda. Bukan saja dia tidak berada di tingkat kedua Heavenly River Tier, tetapi dia berada di tingkat keempat Heavenly River Tier. Selain itu, Dragon Emperor's Dead adalah jurus terkuat dari teknik pertempuran naga biru, dan bukan teknik pertempuran biasa. Jelas, sederhana, dan lugas, ini adalah kematian Kaisar Naga. Satu orang melesat, dan satu orang ceroboh. Dalam jarak sedekat itu, hasilnya diputuskan dalam sekejap. Meskipun Yu Tao melawan dengan sekuat tenaga, tombak naga biru Long Chen tetap memotong separuh lehernya secara langsung, menyebabkan kepalanya hampir menggantung di atas kepalanya. Darah segar mengucur keluar. 310. Vitalitas seorang elite Heavenly River Tier sangat kuat. Meskipun separuh leher Yu Tao telah terpotong, ia masih belum sepenuhnya mati. Matanya terbuka lebar, dipenuhi keputus asaan dan ketakutan yang tak berujung. Manusia takut mati, dan kondisi Yu Tao saat ini menunjukkan bahwa ia sudah dekat dengan kematian. Pikiran Yu Tao kosong ketika ia meninggal secara tiba-tiba dan misterius. Namun, pemuda dingin yang berdiri di depannya, dan sarang serigala di matanya, memaksa Yu Tao untuk percaya bahwa ini adalah kebenaran. Dia telah mati di tangan Long Chen. Dalam hatinya, dia merasa ini tidak masuk akal. Apakah dia sedang bermimpi? Dia bahkan belum mulai menyerang, tetapi kepalanya telah dipenggal oleh Long Chen. Gerakan Long Chen tadi cepat, kejam, dan akurat. Itu telah membunuh Yu Tao dalam satu serangan. Dalam sekejap, itu telah membunuh semua yang telah dikumpulkan Yu Tao dengan susah payah selama beberapa dekade. Inilah kematian Kaisar Naga. Selagi kamu belum sepenuhnya mati, ceritakan padaku kabar tentang Sang Yuan Teng. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Long Chen tidak melepaskan tombak perang Naga Biru. Tombak perang Naga Biru masih berada di leher Yu Tao. Long Chen yakin bahwa jika dia melepaskan tombak perang Naga Biru, kepala Yu Tao pasti akan jatuh ke tanah. Pada saat itu, dia benar-benar akan mati. Dampaknya dengan Yu Tao, menyalahkan diri sendiri atas kematian Sang Yuan Teng, dan niat membunuh yang membara di dalam hatinya membuat Long Chen menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Naga darah spiritual primordial sebenarnya sangat menakutkan. Darah mengalir deras ke kepalanya dalam sekejap. Setelah membunuh Yu Tao dalam sekejap, Long Chen menjadi tenang dan memikirkannya. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Pada saat ini, Yu Tao menggerakkan mulutnya dengan susah payah. Jelas bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Long Chen mendengarkan dengan saksama dan akhirnya mengerti. Sebelum Yu Tao meninggal, dia mengucapkan dua kata. Yang pertama adalah, kamu akan mati, dan yang kedua adalah, Song Yue Feng. Setelah mengatakan itu, kepalanya miring ke samping. Setelah Long Chen mengambil tombak Naga Biru, kepala Yu Tao jatuh ke tanah. Long Chen menatap mata Yu Tao beberapa saat. Bahkan setelah kematiannya, matanya masih terbuka lebar, menatap Long Chen dengan enggan. Pada saat yang sama, ketika dia mengucapkan tiga kata, Song Yue Feng, dia tampak menantikannya. Song Yue Feng adalah harta karun Klan Dawa. Jika Long Chen bentrok dengan mereka, dia pasti akan mati. Dengan cara ini, Yu Tao dapat dianggap telah membalas dendamnya. Inilah alasan mengapa Yu Tao mengungkapkan Song Yue Feng pada saat terakhir. Long Chen tidak lagi peduli dengan masalah apa yang akan dihadapinya setelah membunuh Yu Tao. Setidaknya, Pangeran ke-9 tidak akan mudah dihadapi. Saat ini, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Zhang Yuan Teng dan kebenciannya terhadap Song Yue Feng. Tentu saja, hanya karena Yu Tao mengatakan itu Song Yue Feng bukan berarti itu Song Yue Feng. Selama Long Chen pergi ke distrik ke-17 dan bertanya-tanya, dia akan dengan mudah mengetahuinya. Biasanya, Yu Tao tidak akan berbohong sebelum kematiannya. Dalam hal ini, Song Yue Feng benar-benar pantas mati. Long Chen tidak bisa berkata apa-apa tentang sifat orang ini. Dia hanya mencuri perhatian di depan pedang iblis, tetapi Song Yue Feng sebenarnya telah mencoba membunuh Zhang Yuan Teng, yang berdiri di sampingnya. Kejam, tidak masuk akal, dan sombong. Ini semua adalah karakteristik suku Wu. Song Yue Feng bahkan lebih dari itu. Suku Wu? Ini suku Wu lagi. Setelah membunuh Yu Tao, Long Chen baru saja pulih dari kondisi membunuh. Sekarang, ketika dia memikirkan Song Yue Feng, tubuhnya perlahan-lahan dipenuhi dengan niat membunuh. Rasa bersalahnya terhadap Zhang Yuan Teng dan keinginannya untuk membunuh Song Yue Feng terjalin di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia. Jadi bagaimana jika itu adalah tiga klan besar? Dengan kekuatanku saat ini, mustahil untuk mendapatkan buah surgawi sembilan surga di alam abadi niyang. Mengapa aku tidak membawa lingki jauh-jauh dan menunggu sampai aku mencapai tingkat ke sembilan dari tingkat sungai surgawi? Ketika aku tak terkalahkan di alam abadi niyang, aku akan kembali untuk mengambil buah surgawi sembilan surga. Long Chen meraung dalam hatinya. Dalam sepuluh hari ini di alam abadi niyang, Long Chen sangat tertekan. Yang lebih penting, lingki masih berada di kediaman Pangeran Giyok. Ini membuatnya tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Hari ini, dia telah membunuh Yu Chong dan Yu Tao secara berurutan, yang merupakan manifestasi dari ledakan amarahnya. Oleh karena itu, niat membunuh yang meningkat pesat di tubuhnya terkait dengan naga spiritual darah kuno, dan juga terkait dengan dirinya sendiri. Setelah membunuh Yu Tao, Long Chen memikirkan segalanya. Aku tidak ingin tinggal di alam abadi niyang lagi. Sialan! Kematian Zhang Yuan Teng membuat Long Chen sulit menenangkan hatinya yang penuh dendam. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung meninggalkan mayat Yu Tao di sini dan langsung menuju Distrik 17. Kali ini, jika benar-benar Song Yue Feng, Long Chen tidak keberatan mencari keadilan untuk Zhang Yuan Teng. Setelah naik ke tingkat keempat dari Heavenly River Tier, Long Chen bagaikan embusan angin. Ia segera tiba di Distrik ke-17 dan menuju markasnya. Sekarang, karena Distrik ke-17 juga telah bertemu dengan Immortal Beast, lebih banyak Celestial Tier Divine Guard yang membersihkan kekacauan di luar. Adapun Song Yue Feng, tuan muda terhormat dari klan Yamato, ia benar-benar menikmati hidupnya di markas. Song Yue Feng, pemuda yang sombong dan lalim ini membuat darah di hati Long Chen berdesir. Semakin dekat dia ke pangkalan Distrik ke-17, semakin gelap darah di matanya. Napasnya juga menjadi lebih berat. Pola naga berwarna darah samar muncul di matanya. Yang lain segera melihat kedatangan Long Chen. Karena Long Chen datang dengan sikap mengancam, mereka semua masuk untuk melapor. Di Distrik Dasar, karena ada kebutuhan untuk menangani hal-hal yang tidak seberbahaya gelombang binatang abadi, setiap Distrik memiliki pemimpin tingkat sungai surgawi tingkat ke-5. Hal yang sama berlaku untuk Distrik ke-18. Song Yue Feng baru saja menjadi pengawal ilahi tingkat surgawi. Meskipun ia berada di tingkat ke-5 tingkat sungai surgawi, ia juga ditugaskan ke Distrik Dasar untuk meningkatkan pengalamannya. Oleh karena itu, di Distrik ke-17, terdapat total dua orang Heavenly River tiers tingkat ke-5. Karena Song Yue Feng memiliki latar belakang klan besar, kecakapan bertarungnya mungkin jauh lebih kuat dari level Yu Tao. Semakin dekat dia, semakin Long Chen merasakan hasrat membunuh naga spiritual darah kuno mulai beraksi lagi. Bunuh dia dan balaskan dendam untuk Zhang Yuan Teng. Zhang Yuan Teng tidak bersalah, tapi dia membunuhnya. Dia jelas pantas mati. Pokoknya, aku harus pergi bersama Ling Qi dulu. Jadi bagaimana kalau aku membunuhnya? Sekarang setelah aku memahami Blood Escape, bahkan jika aku membunuh Song Yue Feng, aku masih bisa keluar dari kota Niang. Pikiran-pikiran ini perlahan-lahan memenuhi benak Long Chen. Ki darah kental terpancar dari tubuh Long Chen. Kekuatan tingkat ke-4 dari Heavenly River Tier dilepaskan sepenuhnya. Ada banyak kultifator Heavenly River Tier tingkat ke-4 di sini, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki aura sekuat Long Chen. Siapa ini? Teriakan tajam terdengar dari dalam. Song Yue Feng dari suku Wu, dikelilingi oleh sekelompok seniman bela diri tingkat sungai surgawi tingkat ke-3 dan ke-4, bergegas dengan marah. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Long Chen, mata Song Yue Feng menjadi dingin dan dia tersenyum. Kenapa? Apakah kamu mendengar berita itu dan datang ke sini untuk membalas dendam? Kamu menebak dengan benar, cacing malang itu dibunuh olehku, tetapi aku tidak melakukannya sendiri. Bahkan jika kamu melaporkan hal ini kepada pedang iblis, ayahku akan ada di sana untuk menghentikanmu. Saat mereka bertemu, Song Yue Feng tanpa malu-malu mengungkapkan fakta bahwa dialah yang menyebabkan kematian Sang Yuan Teng. Jelas terlihat betapa sombongnya dia. Bagaimana dia meninggal? Long Chen menghentikan langkahnya. Ia berusaha membuat suaranya setenang mungkin. Kalau tidak, jika mereka bertarung, ia benar-benar tidak akan bisa mengendalikan diri dan langsung menyerang. Bagaimana dia meninggal? Apakah itu penting? Haha, karena kamu datang jauh-jauh ke sini untuk bertanya, aku akan dengan berat hati memberitahumu. Bukankah binatang buas abadi datang? Bukankah dia ingin memasuki area yang dilindungi? Aku langsung mematahkan kakinya, dan dia hanya bisa berbaring di sana dan dicabik-cabik oleh binatang buas abadi. Song Yue Feng tertawa terbahak-bahak saat dikelilingi oleh sekelompok orang. Mampu menekan Long Chen seperti ini, dan melihat bahwa dia marah tetapi tidak berani menyerang, Song Yue Feng merasa sangat puas. Di menara besi, karena Long Chen telah mencuri perhatian, depresi yang disebabkan oleh ini akhirnya menghilang. Ketika yang lain melihat Song Yue Feng tertawa, mereka juga tertawa. Orang-orang suku Wu adalah 100% binatang buas. Kalian anjing-anjing juga ikut tertawa bersama binatang buas. Long Chen berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dan berkata dengan dingin kepada yang lain. Kakinya patah dan tercabik-cabik. Beberapa kata ini bagaikan pisau yang menusuk jantung Long Chen, menyebabkannya berdarah deras. Yang tidak dapat dilihat siapapun adalah perubahan yang mengguncang bumi yang terjadi di tubuh Long Chen. Darahnya mendidih, dan naga darah yang tak terhitung jumlahnya meraum di dalam tubuhnya. Setelah diinterogasi oleh Long Chen, mereka yang tertawa dan mengejek tidak memiliki sedikitpun niat untuk menahan diri. Seolah-olah mereka bangga akan hal ini. Bagi sekelompok orang yang telah kehilangan jiwa mereka, Long Chen telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Kau bilang kami anjing. Anjing apa? Tuan Song Yue Feng adalah tuan muda pertama dari keluarga Yamato. Keluarga Yamato adalah salah satu dari tiga keluarga besar di negara Changyang. Kami semua berada di pihak yang sama. Anak kecil, apa maksudmu dengan itu? Benar sekali? Mengapa kamu tidak berpendidikan? Bagaimana orang tuamu mengajarimu? Sekelompok orang itu berceloteh dan mulai mendidiknya satu demi satu. Kau bilang kau mematahkan kakinya dan membiarkannya dicabik-cabik oleh binatang abadi. Tatapan Long Chen akhirnya tertuju pada Song Yue Feng. Dia menundukkan kepalanya, dan di matanya, ada aura pembunuh yang mencengangkan. Ya, benar. Tapi, anak kecil, apa yang bisa kau lakukan padaku? Beranikah kau melawan keluarga Yamato? Dasar makhluk rendahan? Haha, Song Yue Feng tertawa terbahak-bahak hingga ia bahkan tidak bisa menegakkan punggungnya. Long Chen tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia mengeluarkan tombak naga biru miliknya. Pada titik ini, kata-kata tidak berguna. Long Chen langsung mengarahkan tombak naga biru ke arahnya dan berkata dengan nada meremehkan, Duel, apakah kamu punya nyali? Semua orang terkejut sesaat, lalu mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah. Jika aku tidak memberi pelajaran pada bocah kecil ini hari ini, dia akan terus membuat masalah di sini. Aku akan memberinya pelajaran dan menyuruhnya pergi. Setelah itu, kita bisa bersenang-senang minum dan berpesta. Bagaimana menurut kalian? Itu sudah pasti. Dengan Tuhan muda mengambil tindakan, si idiot ini pasti akan menjadi babi bodoh dalam beberapa gerakan.